Kepada yang terhormat, Bapak Wismu Panggah, Tiono PhD, selaku dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Yang kami hormati Ibu Nur Fatimah Mediawati, SHMH, selaku Ketua Prodi Hukum beserta dosen dan jajarannya, Yang kami hormati para nangra sumber kita pada pagi hari ini, Yang terhormat Prof. Dr. Aidul Fitrisia, ASJM, selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, Yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Zulfa, SHMH, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, periode 2013 hingga 2015, Yang terhormat Bapak Ahmad Rian Ube, MSI, PhD, selaku dosen Prodi Hukum, Beliau juga seorang advokat dan orang komit eksekutif PSSI pada periode 2019 hingga 2023, Yang terhormat Bapak Al-Hanif, SHMH, LLM, PhD, selaku Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia, Serta para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, Sehingga kita bisa bertemu dalam acara webinar nasional yang bertema, Eksistensi Pancasila di Tengah Distrakti Cita Kebangsaan. Hadirin yang kami hormati, Untuk mempersingkat waktu, Dilah kita awal di acara selanjutnya pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Acara selanjutnya, Nyakni pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudari Ming Sriyati. Kepadanya, dikilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. khalaqal insaan alamahul bayan al-syamsu wal-qamaru bi khusban wal-najmu wal-syajaru yasjutan wal-sama'a rafa'aha wa wadualu nizan ala tadawfil nizan wa akimul wazna bil kishti walatuhsirul nizan wal-sama'a rafa'ahalil anam wal-khabbudul ashfi wal-raikan shodhaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shodhaqallahul adzim maha benar Allah dengan segala firmannya acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh dekan fakultas fisik hukum dan ilmu sosial sekaligus membuka acara mengingat pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Wisnu Panggah Setiono MSI PHB disilahkan baik, bismillahirrahmanirrahim terima kasih Mbak Moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah berjaya-jaya kehadirat Allah SWT salawat serta salam terunggu resulnya yaitu Nabi Besar Muhammad SAW yang kami hormati Pak Rektor Umzida, Pak Itayatuboh juga Kaprodi Hukum FBIS Umzida, Ibu Nur Fatima kemudian ada Pak Rifki selaku Direktur LKBH Umzida Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo Ibu Siti Zubaida Selamat pagi Ibu tidak lupa yang saya hormati semua narasumber kita di hari ini ada Profesor Aidul Bapak Dr. Hamdam Zulfa teman saya Pak Riyad juga ada Bapak Al-Khanif jadi selamat datang di acara kami terima kasih atas kesediaannya ada di webinar kali ini serta tidak lupa pada rekan-rekan panitia semuanya dan seluruh peserta webinar yang berbahagia terima kasih kami ucapkan atas perhatian kita semua ya pada hari ini kita akan menanggapi isu yang merba seputar eksistensi dasar negara kita yaitu Pancasila berangkat dari rasa keperhatian kita bersama terutama ketika RUU HIB mencuat ke permukaan dan menimbulkan propontra di masyarakat hal itulah yang menjadi concern kita bersama sebagai bangsa Indonesia dimana banyak sekali isu yang beredar tentunya pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas bersama tentu kita semua ingin menjaga Pancasila sebagai perjanjian luhur bagi para pendiri bangsa kita pemerintahan dan juga semua sehingga karena ini sudah menjadi concern tentu saja kita ingat bahwa Pancasila ini yang dapat mempersatukan semuanya baik dari sisi keagamaan suku agama, aras, dan budaya nah kemudian pada pagi hari ini Alhamdulillah ya telah hadir para peserta di bidang hukum, pemerintahan, dan HAM yang insya Allah akan memberi kita banyak sekali penguatan sekalipis pencerahan bagi kita semua tidak lupa kepada teman-teman LKBH yang dipemandani oleh Pak Rizky dan juga pada PDA Aisyah Sotoarjo kami sampaikan terima kasih atas support dan sinerginya sebagai widget kerjasama kita bersama dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka acara webinar Prodi Hukum ini resmi saya buka terima kasih selamat berwebinar mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih disampaikan dibalas saatnya kita di acara inti yakni webinar nasional dengan tema eksistensi Pancasila di tengah distrakti cita kebangsaan yang akan dipandu oleh seorang moderator yang mana beliau adalah seorang dosen Prodi Hukum sekaligus sebagai ambasador tiga perusahaan Nirlaba kawasan Asia Pasifik kepada Bapak Muhammad Tanzil Muntazam SHMKN disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada para narasumber untuk acara kali ini nanti yang pertama untuk memulai memberikan materi adalah Pak Amdan Zulfa beliau adalah mantan dari Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2013 sampai 2015 untuk kemudian dilanjut dengan Pak Dr. Riyad beliau adalah advokat kaligus dari dosen tetap di UM SIDA kemudian nanti dilanjut dengan Pak Aidul Fitri Syada Azhari beliau adalah mantan Ketua Komisi Yudisial Indonesia masa jabatan 2016 sampai 2018 dan terakhir nanti ditutup oleh Pak Dr. Al-Hanif selaku peneliti pada pusat HAM dan multikultural dan migrasi dari Universitas Jember nanti modelnya adalah 20 menit untuk masing-masing sesi para peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan saat bisa melalui chat atau bisa melalui chat YouTube atau bisa direct message ke saya yang nanti akan saya sampaikan begitu pemateri selesai menyampaikan materinya jadi nanti pertanyaan tidak setelah presentasi tapi nanti akan kami sampaikan kepada pemateri langsung melalui catatan-catatan yang ada di Zoom ataupun di YouTube ataupun direct message ke saya terima kasih dipersilakan kepada Pak Dr. Ramdan Zulfa terlebih dahulu untuk memberikan materi monggo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Salatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahabihi wa sahabihi wa ayatma Pak Rektor yang saya hormati Pak Degan, Pak Kapro di hukum para pembicara Prof. Aidul Pak Riyad yang saya hormati dan para Sipitas Akademika Umsida yang sama-sama membelajah saya langsung saja menyampaikan pokok materi pada pagi hari ini judulnya ini tema ini tema yang bagi saya sangat menarik jadi masalah eksistensi Pancasila dalam distraksi dan kebangsaan terkandung ada kerisahan ada kerisahan tentang eksistensi Pancasila tentu hal ini suatu hal yang wajar karena dalam berbagai diskus diskus terakhir perkembangan di DPR memang ada indikasi ada indikasi bahwa ada salah pemaknaan terhadap Pancasila dan salah penempatan terhadap Pancasila orang selalu mengkhawatirkan pada perkembangan terakhir ini Pancasila sangat akan dikhawatirkan sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh ideologi kelas nasional tapi ancaman lain bukan saja itu ancaman lain adalah pembelokan pemaknaan dan penempatan Pancasila dalam tempat yang tidak pada posisinya kalau kita lihat dalam perkembangan perjalanan negara kita bahwa Pancasila pernah dibawa dan dimaknai sangat ke kiri dan diluruskan kembali nah gejala-gejala ini yang saya kira keresahan kita bersama tentang istensi Pancasila ini dan kedua Pancasila adalah kerangka dan landasan kehidupan kita bersama yang diterima oleh seluruh elemen bangsa dan diterima dengan tulus oleh para funding fadis kita yang kita namakan negara ini kan dalam istilah Muhammadiyah Darul Ahad negara kesepakatan dan negara kesepakatan itu intinya adalah kesepakatan dalam Pancasila itu kita mengakui keberagaman dan pluralitas dalam satu unity satu kesatuan bineka tunggalika akan menjadi problem memang ketika Pancasila hanya dipahami dari satu perspektif oleh karena itu Pancasila memang tidak bisa dipahami hanya dari sisi tanggal 1 Juni harus dipahami dalam satu kesatuan yang utuh apa yang dibicarakan oleh para Founding Fades di BPUPK sebelum tanggal 1 Juni itu banyak sekali toko termasuk di sana Muhammad Yani termasuk Supomo termasuk juga Ki Bagus Hadiku Sumo Ketua Umum Muhammadiyah pada saat itu kemudian Pedato Sukarno 1 Juni kemudian kesepakatan pada tanggal 22 Juni yang diterima oleh semua pihak kemudian juga perubahan yang diterima dengan pengorbanan tetapi tulus pada 18 Juni 1945 itulah Pancasila yang kita kenal pada saat sekarang ini tapi banyak juga orang lupa bahwa Pancasila 18 Juni itu diberi warna lebih lanjut oleh Pancasila 5 Juli 1959 memang tidak ada perubahan kalimat atau kata-kata atau kata-kata dalam Pancasila tapi Dekteri Presiden itu adalah memberi warna tersendiri posisi Piagam Jakarta dalam Pancasila karena di sana dikatakan Piagam Jakarta menjiwai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar ini lahir Dekteri itu karena latar belakang perbatan yang tidak selesai dilakukan voting tiga kali di Konstituante antara yang menghindari kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tambahan tujuh kata dalam pembukaan dalam Pasar 29 tiga kali dilakukan voting terbuka tertutup terbuka dan terbuka lagi tidak ada mencapai dua per tiga sehingga Soekarno memberikan jalan keluar dengan mengakomodir dua kepentingan yaitu kepentingannya menghindari tambahan tujuh kata dengan menjadikan tujuh kata itu Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar dan ini dipertegas lagi dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 di mana Piagam Jakarta adalah dasar Pembatuat Undang-Undang Dasar 1945 inilah eksistensi Panjasila yang benar pembelokan dari eksistensi ini menjadi masalah yaitu 1 Juni 22 Juni 18 Agustus dan 5 Juli adalah satu rangkaian yang butuh secara saya kira bukan itu saja persoalan yang kita hadapi saya coba share dulu bisa ini Pancasila kalau kita pahami bersama tentu ini sudah tidak ada yang kita perlibatkan alal-landasan panduan dasar pengelenggaraan negara kita dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai pedoman dalam segala persentifitas negara begitu pun dalam masyarakat dan seterusnya saat ini muncul kegamangan dan pergeseran nilai-nilai Panjasila ada yang berusaha menggeser tentu dan dalam tingkat praktis terlebih lagi alat persoalan-persoalan yang mendasar nilai-nilai ideal Pancasila pada faktanya jauh dari harapan ini terjadi distorsi dan disorientasi juga distraksi khususnya dalam cita kebangsaan kita dan lebih spesifik saya ingin mengaitkan pada kesempatan ini dengan tata kelola pemerintahan nah bagaimana realitas distraksi nilai Pancasila dan pemerintahan ini saya ingin melihat beberapa problem yang kita hadapi pada saat sekarang ini ya di luar makna formal Pancasila yang ingin dibawa kepada satu penafsiran atau penafsiran menurut kelompok tetapi faktualnya Pancasila dalam pengolahan pemerintahan kita banyak ditinggalkan atau diabaikan seperti saya memberikan contoh banyak materi peraturan perundangan kita tidak sesuai dengan semangat dan ruh nilai-nilai Pancasila RUAIP sekiranya sudah kita bicarakan bersama sudah kita pahami bersama kemudian kalau kita melihat Minerva yang sangat bermasalah jauh dari nilai dan ruh Pancasila yang mendasarkan ekonomi kita pada ekonomi kekeluargaan kerayatan dan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam beberapa catatan di RUA Cipta Kerja dan lain-lain kemudian dalam penegakan hukum kemudian juga nampak sekarang ini dominasi kepentingan partisan dalam sistem dan struktur dan kultur politik musawarah gotong royong dan keluargaan yang menjadi intisari salah satu intisari dari Pancasila semakin menipis kita perebatan perebatan kita seperti perebatan dalam bukan dalam sebuah keluarga besar dalam rumah besar Indonesia tapi perebatan yang seringkali cenderung sangat jauh dari asas-asas musawarah dan gotong royong dalam kehidupan kebangsaan kita kemudian juga pengabayan peran civil society negara kita ini negara yang saya kira cukup spesifik dibangun oleh civil society yang kuat diawali oleh pergerakan kemerdekaan civil society mulai dari syarikat dagang islam syarikat islam budi utomo muhammadiyah nah datul ulama dan berbagai organisasi-organisasi civil society itulah yang membuat kita merdeka nah civil society ini dalam kehidupan alam kemerdekaan halusnya dibikin ruang ruang yang luas untuk partisipasi dalam pemerintahan tidak start oriented tidak orientasi dari atas nah ini menjadi penting dalam memahami kehidupan kenegaran kita berdasarkan Pancasila karena itu juga nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kerakyatan nilai kerakyatan nilai kebersamaan social conscience dan lain sebagainya adalah nilai-nilai ideal dari Pancasila demikian juga pelaksanaan kedua latar rakyat dengan sistem pemilihan langsung sekarang ini dalam beberapa aspek pemilihan langsung berbiaya tinggi sehingga menimbulkan problem kata Soekarno maupun Hatta sistem politik yang liberal akan melahirkan ketidakadilan baik ketidakadilan ekonomi maupun ketidakadilan sosial karena menurut Soekarno ya sistem liberal politik di barat adalah alat bagi kapitalis untuk mempertahankan penguasa antas sumber daya ekonomi karena itu Pancasila menghendaki sistem ekonomi liberal harus dibangun di atas sistem politik liberal harus dibangun di atas keadilan ekonomi kata-kata daulat rakyat ekonomi yang berdasarkan daulat rakyat ekonomi berdasarkan daulat rakyat itu adalah ekonomi yang berkeadilan ekonomi yang memberdayakan atau yang menempatkan rakyat di bawah sebagai pemilik penguasaan ekonomi dan hal ini peran negara menjadi sangat penting apa yang kita saksikan bersama ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa pada saat sekarang ini ketimpangan pemilikan aset ekonomi yang sangat luar biasa kita bisa bayangkan ada kekayaan empat orang warga negara Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta warga negara Indonesia itu adalah gambaran dan fakta yang sangat jauh dari Pancasila sangat jauh sekali bukan itu yang dikendaki oleh falsafah Pancasila jadi sekali lagi perlibatan kita bukan saja perlibatan formal tentang pemanahan Pancasila tapi dalam realitasnya Pancasila jauh dari faktual pelenggaran negara dan kebangsaan kita keadaan sosial ia menjadi ciri dan dasar yang pokok dalam kehidupan kenegaraan masih jauh dari harapan secara begitu juga praktik budaya praktik korupsi kolusi dan lain-lain keadilan sosial masih jauh dari harapan perekonomian yang sangat kapitalis dan liberal otokrasi ekonomi konseprasi ekonomi pada satu dan beberapa kelompok ini adalah gambaran-gambaran nyata dalam kehidupan kenegaraan kita dalam kehidupan kebangsaan kita yang bagi saya itu semualah jauh dari idealita falsafah Pancasila nah seharusnya kehidupan kebangsaan kenegaraan itu dilandasi oleh Pancasila dan kewajiban utama untuk menegakkan dan melaksanakan itu atau mendrive itu adalah pemerintah karena kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1995 di alinia keempat yang menyatakan begini kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia jadi pemerintahan negara Indonesia pemerintahan negara Indonesia tentu dari segala sisi apakah eksekutif apakah yudikatif apakah legislatif pemerintah dalam arti luas pemerintah yang bukan saja dalam arti eksekutif yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dalam Indonesia dan memajukan kejahatan umum dan seterusnya mencerdasarkan kehidupan bangsa itu semua menunjukkan dan dan di ujungan dengan dasar ketuhan yang yang memahyesa kemanusia yang adil berada itu semua adalah amanah dan tanggung jawab yang paling utama pada pemerintah negara Republik Indonesia artinya apa Pancasila itu sebenarnya kalau dalam istilah setunya alpresatnya adalah kepada pemerintah negara Republik Indonesia dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Pancasila itu oleh karena itu kepada siapa yang paling utama dan pertama harus terlebih dahulu memahami dan mengamalkan Pancasila adalah adil resetnya itu yaitu para pengelenggara negara dan pejabat pemerintahan negara jangan disalahkan rakyat kalau rakyat memahami yang salah jadi karena itu ini menjadi penting jadi catatan kita semua saya tidak akan mengulangi lagi konsep Pancasila kita semua sudah tahu bahwa Pancasila itu mengatasi segala ideologi yang ada baik ideologi liberalisme kata Soekarno sosialisme karena kita bukan liberalisme tapi sosialisme kata Soekarno sosialisme yang ada dalam sila keadilan sosial itu menunjukkanlah welfare state welfare state itu ala sosialis yang ditunjukkan pada setelah kelima oleh karena itu bukan liberalis dan kapitalis tapi apa kata Soekarno sosialis yang diatasi oleh religiulitas yaitu ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan yang Maha Esa itulah yang yang menihilkan sosialis komunis yang dari Marxis dan Engels dan saya kira sosialis religius inilah yang oleh Hoss Cokro Minoto ditulis dalam bukunya Sosialisme Islam jadi Islam yang memiliki jiwa sosialis dan inilah teraktualisasi dalam konsep Pancasila jadi secara kalau kita lihat tadi saya bacakan bagian dari tujuan dan fungsi pemerintahan negara tujuan dan fungsi pemerintahan negara tujuan adalah yang di apa dalam sila kedua itu Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur yang harus diwujudkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia yang berfungsi melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia maju ke isyataran umum mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan keterlapan dunia dan seterusnya yang berlandaskan pada Pancasila jadi seharusnya seluruh apa aspek atau sisi pengelenggaran pemerintahan negara dari eksekutif legislatif dan yudikatif menuju kepada pencapaian kecateraan umum memberikan pelindungan kepada segenap warga dan tumpah darah Indonesia mencerdaskan kehidupan seluruh warga Indonesia dan seterusnya tentu dengan dasar falsafah Pancasila yang dimuat dalam bagian akhir dari alinia keempat undang-undang dasar 1945 dan secara bagaimana implementasi Pancasila dalam pengelenggaran pemerintahan negara pertama pedoman yang pertama adalah prinsip negara yang berdasarkan konstitusi jadi saya selalu menyatakan bahwa tafsiran autentik yang paling pertama memahami Pancasila adalah undang-undang dasar pasal-pasal undang-undang dasar tidak perlu dibuat undang-undang tersendiri bagaimana makna Pancasila itu karena makna Pancasila pertama dalam sistem konstitusional atau negara hukum konstitusional adalah pasal-pasal undang-undang dasar itu pasal-pasal undang-undang dasar itu automatik adalah penafsiran paling pertama dari Pancasila kemudian implementasi Pancasila atau penafsiran selanjutnya adalah dalam berbagai undang-undang yang merupakan penjabaran dari undang-undang dasar 1945 nah disinilah seringkali persoalan yang kita hadapi ketika diturunkan dalam undang-undang sering terjadi deviasi atas nilai-nilai Pancasila apalagi dalam tingkat implementasi dan praktik kebijakan kebijakan politik kita berbagai undang-undang banyak sekali mengenai penggaraan pemerintahan tapi seringkali jiwa dari falsafah Pancasila itu kadang terlupakan ketika kita masuk masalah yang detail seringkali kita hanya meniru teori-teori Barat dalam penggaraan pemerintahan kita tapi kita melupakan kepribadian dan jiwa bangsa yang gotong royong yang menjalankan segala suatunya dengan musyawarah dalam sejarah atau praktik penggaraan pemerintahan negara kita seringkali musyawarah itu ketika diabaikan atau ketika tidak ditemukan musyawarah saat itu biasanya akan selalu menghadapi problem saya ambil contoh ketika Soekarno dijatuhkan diajak bermusyawarah sudah tidak bisa saling ketemu maka Soekarno jatuh begitu juga masa Soeharto begitu juga masa Gustur ketika musyawarah itu diabaikan maka pemerintahan menjadi rontok jadi kembali sekali lagi dalam kesimpulan saya praktik pemerintahan di segala bidang kehidupan harus dilandasi nilai-nilai Pancasila yang beruntas pada bangsa rakyat kemajuan bersama kecateraan umum dalam langkah dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan dasar nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan para founding itulah yang disampaikan selain pengantar diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dari Pak Amdan jadi untuk stretching pointnya disini adalah ada beberapa catatan yang bisa kami catat disini bahwa untuk saat ini sudah menjadi salah kemanaan dan penempatan Pancasila yang dimana penafsirannya itu tidak hanya bisa dipahami di tanggal 1 Juni tapi juga sebelum tanggal 1 Juni dan penafsiran-penafsiran daripada Pancasila seharusnya merujuk pada konstitusi dan kemudian diimplementasikan pada peraturan pindah-pindah baik untuk ada pertanyaan dari masing-masing peserta kalau ada pertanyaan karena belum ada pertanyaan yang masuk di saya kalau mungkin ada pertanyaan bisa langsung dicatkan ke saya silakan Bapak Ibu mungkin ada yang menanyakan kami ada satu dua pertanyaan mungkin sebelum waktu di 9.20 kurang lima menit lagi cukup saya saya kira Pak Ramdan luar biasa sudah jadi jelas semua sudah dari sisi pemerintahnya sejarahnya saya kira luar biasa silakan silakan ke yang lain mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tidak ada mungkin satu pertanyaan dari saya mungkin Pak dan kalau misalkan ada pertanyaan merujuk yang peraturan undang-undangan yang muncul air-air ini yang dibanyakan memang menurut Bapak tadi itu tidak sesuai dengan masih belum mencerminkan menjiwai dari Pancasila kira-kira apa yang bisa kita bisa perbuat civil society ini untuk kemudian bisa ikut berkontribusi terhadap perbaikan bangsa karena tadi kan ada bahasa civil society belum begitu dilibatkan dalam perkembangan lebih jalan popnik di Indonesia monggo Pak ya memang pemerintah yang kita bagi saya terlalu etatif terlalu ketigaran DPR misalnya berjalan sendiri seperti selalu benar apa yang diputuskannya dalam proses legislasi setingkali mengabaikan saya memberikan contoh dalam perkembangan perkembangan terakhir memutuskan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa negara tanpa tersosialisasi dengan baik dan tanpa memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat dan civil society untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara memutuskan sendiri seakan-akan sudah terpilih menjadi anggota DPR terputuslah hubungannya dengan rakyat ini problem betul ini problem betul sementara undang-undang sebenarnya sudah memberikan panduan yang jelas bahwa setiap RUU harus dicetak dulu ini teknis ini dicetak kemudian disolusiasikan kepada masyarakat dicilipkan seharusnya kepada civil society organisasi civil society yang besar yang sangat ini tidak pernah terjadi sepertinya dalam pengambilan keputusan itu sendiri ini problem dan hal itu ditambah dengan problem lain problem lain politik kita yang sangat liberal pada saat sekarang ini seperti dibayangkan oleh Soekarno dan Soekarno tidak suka Hatta juga tidak suka dan Supomo juga tidak suka politik yang liberal itu karena apa ketika politik yang liberal maka kata Soekarno biaya-biaya dan itu akan mempertahankan kekuasaan kapitalis mengapa dalam politik liberal hanya kapitalis yang akan menang nah dengan kapitalis yang menang maka kekuasaan akan dijalankan oleh kapitalis maaf ini mungkin sangat ideal dan saya sangat anti kapitalis tidak begitu tapi jauh dari cita-cita kebangsaan kita yang dikendaki oleh Soekarno bagaimana logikanya dikoselo kapitalis ya anggota DPR tidak kapitalis banyak orang-orang kita tapi yang membiayai yang membiayai biaya-biaya politik itu di negara manapun yang mempergunakan sistem politik liberal pasti dibiayai oleh kapitalis saya berikan satu contoh sangat kompleks saya suatu kali di Amerika berkursi dengan tokoh Kristen tokoh Yahudi saya tanya kepada tokoh Yahudi ini berapa penduduk Yahudi di Amerika yang Kristen yang jawab penduduknya tidak banyak hanya 2,5 tapi mereka yang menguasai Amerika apa maksudnya ya karena perusahaan-perusahaan besar itu milih Yahudi semua jadi jangan mimpi jangan mimpi Palestine Amerika akan memihak kepada Palestine sampai kapanpun karena Amerika presiden manapun pasti tergantung dan dibiayai oleh kapitalis Yahudi inilah yang kita harus jaga di inilah yang kita harus jaga bersama dan ini gejala-gejala halnya sudah ada dan bagi saya sangat-sangat mengkhawatirkan saya kira itu terima kasih terima kasih waktu sudah menunjukkan 9.20 sepertinya ada acara kegiatan lain tidak tadi sudah disampaikan maaf saya tidak bisa ikut sampai akhir siapa selamat sampai akhir ya sudah lama tidak ketemu Bapak ini terima kasih ya terima kasih Assalamualaikum selanjutnya selanjutnya untuk materi selanjutnya adalah Pak Dr. Riyad dipersilakan Pak untuk pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita sampaikan ke materi-pemateri selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kami hormati Pak Rektor Pak Dr. Hidayatullah Pak Wisnu Setiano BSD Dekan FBHIS Umsida Bunur Fatima S.A.M.H Kaprodi Ilmu Hukum Pak Rifki Ketua LBH LKBH Umsida Prof Dr. Aidul Fitrisya Pak Dr. Hamdan Yulfa Pak Al-Khalif PSG Pak Multazam moderator kita dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammad Dias Darjo serta seluruh peserta webinar dari seluruh Indonesia pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur keajarat Allah karena pada pagi hari ini kita berdiskusi untuk mencerahkan diri kita semua dalam menyongso kehidupan depan yang lebih baik bagi bangsa kita yang beri masukan masukan lebih baik kita sebetulnya tidur bangun tidur bangun lagi ini kadang-kadang dihentakkan oleh nilai-nilai Pancasila oleh problematika Pancasila apalagi sekarang ini sedang hangat berluka Pancasila apakah Pancasila ideologi atau tidak dan sebagainya seperti yang disampaikan Pak Hamdan tadi luar biasa sejarah mulai awalnya sebelum 1 Juni pun dibahas semua tapi tetap asalnya adalah kesepakatan para pendiri bangsa kita bahkan Majelis Ulama Indonesia mengistilahkan membuat dasar negara Pancasila ini adalah misakun golido yaitu perjanjian yang agung perjanjian yang kokoh yang di dalam Al-Quran misakun golido itu ada tiga ayat selit selanjutnya mas selitnya ya dan kita sebagai bangsa yang besar sebagai penganut agama sebagai penganut silah ketuhanan tidaknya perjanjian itu harus ditepati selit selanjutnya selanjutnya mas ya kedudukan Pancasila kita harus menyamakan persepsi dulu kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara adanya di pembukaan dasar hukumnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 lalu Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pancasila Pancasila sebagai ideologi ya ini banyak yang ngomong-ngomong Pancasila sebagai ideologi kita khususnya aktivis hukum akademisi hukum ini harus tanggap apa dasar hukum adanya ideologi dalam Pancasila tidak ada satu pasal pun tapi hari ini kita tidak mengulas tidak memperdalam mengenai apa ideologi atau tidak yang jelas bagi kita Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum karena kalau kita ngomong ideologi di dunia ini lanjut slide-nya di dunia ini sekarang mengurucut pada ideologi itu ideologi komunis ideologi sosialis nah kalau Pancasila ditempatkan sebagai ideologi itu dimana karena ideologi itu adalah kumpulan gagasan ide keyakinan kepercayaan yang kristimatis sedangkan di Pancasila ada ketuhanan yang punya nilai-nilai dengan atas dengan agama dengan rahyu jadi kita lanjut kita tidak akan ngomong Pancasila ini ideologi atau tidak tapi kita akan lebih memperdalam lagi distraksinya sejauh mana Pancasila terhadap undang-undang lainnya mengingat slide lanjut slide-nya lanjut mengingat Pancasila dalam hirarki peraturan undang-undangnya jelas kita sepakat yang disampaikan Tahamdan tadi bahwa sumber dari segala sumber hukum Pancasila sebagai dasar hukum itu sudah jelas bahwa turutannya nanti TAP MPR-nya undang-undangnya perpunya PP perpres perda sampai ke bawah mungkin sampai peraturan RT atau kelurahan kalau ada harus ada nilai-nilai Pancasila yang tidak distraksi di dalam setiap aturannya tidak ada lagi aturan undang-undang yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai konstitusi tidak ada lagi karena jiwanya dari slide-nya karena mulai pemerintahan order lama sampai pemerintahan saat ini ada badan-badannya untuk mengawal untuk mengawal sejauh mana Pancasila ini bisa masuk dalam seluruh ruang kehidupan berbangsa dan medara kita indokstrisasi manipulus deck zaman Pak Karno zaman Pak Harto BP7 yang lama-lama itu sudah pengalaman penataran semua B4 dulu kalau kalau di Universitas Negeri satunya itu kalau zaman Pak Harto itu ada 100 jam penataran B4-nya zaman Pak Habibie Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara lalu stagnan malah zaman Ibu Megawati malah gak ada penataran B4 gak ada Pak Harto yang gak ada dibahas lalu di Pak SBY ada konsep empat pilar yang kurang lebih untuk mempertahankan itu tapi di zamannya Pak Presiden Jokowi Dodo ada DPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nah ini luar biasa ada lembaga yang berada di bawah dan bertemu jawab pada Presiden memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi sinkronisasi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian pembinaan dan pembinaan secara menyeluruh di dalam semua perundang-undangan mulai dari bawah sampai atas tapi kenyataannya kenyataannya banyak selit selanjutnya ya kenyataannya banyak perkara yang harus masuk ke Mahkamah Konstitusi karena merasa tidak sesuai dengan Pancasila tidak sesuai dengan Konstitusi undang-undangnya bertentangan dengan Konstitusi silahkan dinaikkan lagi slide-nya ya pengujian undang-undang mulai 2003 sampai 2019 ada 1.321 undang-undang yang diuji karena dianggap tidak sesuai dengan Konstitusi atau undang-undang dasar kita persentasenya adalah 43% dari semua permasalahan di MK ini yang kita mengenai tidak sesuai dengan undang-undang besar lalu slide selanjutnya ini kalau kita bahas interaksinya di mana undang-undang tentang transaksi elektronik yang terbaru kalau kita ngomong tahun 2019 saja di undang-undang IT itu jelas dibolehkan menyadap untuk kepentingan penyelidikan penyidikan boleh sedangkan mengatur penyadapan jika dalam rangka penyelidikan hukum atas permintaan kepolisian kejaksaan sedangkan dalam konstitusi kita jelas setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat harta benda di bawah kekuasaannya perlindungan termasuk suaranya yang disadap itu harus dilindungi tapi kenyataannya seperti itu yang masuk undang-undang tentang kependudukan yang tidak menyantumkan kolom agama juga terhadap pelayanannya harus di sedang di uji lalu ada undang-undang imigrasi seseorang menurut konstitusi kita dijamin leluasa melaksanakan kepaktian hukumnya dan kepertihan kemana saja tapi kenyataannya ada cekal walaupun dalam proses penyelidikan belum terjadi apa-apa sudah bisa dicekal seperti itu undang-undang gerasi termasuk hanya dibatasi satu tahun padahal gerasi itu hak konstitusi dia para negara untuk melaksanakan lalu yang terakhir terakhir sekarang ini mengenai apa undang-undang HIB ini yang agak menarik gimana kerja BPIP gimana kalau sampai undang-undang tersebut seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Amdansubah sudah sudah tidak perlu adanya undang-undang untuk mengatur itu diperkuat saja yang sudah ada di undang-undang kasar di undang-undang lainnya diperkuat itu karena pelaksanaan daripada kita terhadap konsep terisilah di undang-undang yang itu jelas itu akan menghapuskan menghilangkan apa yang ada dalam undang-undang tersebut terhadap konstitusi karena selanjutnya slide-nya selanjutnya ini undang-undang ini yang pemilu undang-undang pemilu apakah kita ini di undang-undang pemilu tidak melanggar Pancasila sentuhannya semakin hilang usawannya semakin hilang apa yang disampaikan Pak Amdansubah karena pemilihan maka pragmatis siapa yang membiayai itu yang bisa menguasai nantinya tidak perlu jadi cukup membiayai aja bisa selanjutnya slide selanjutnya ya ini ideologi HIP ini jadi pokok Pancasila adalah keadilan kesejahteraan langsung dari lima silat tadi mau dijadikan berisilah ketuhanan yang berkebudayaan jelas ini mau menghilangkan nilai-nilai ketuhanan menjadi nilai kebudayaan dengan ketuhanan berbeda karena ketuhanan itu dari atas kemudian ini dari perbuatan manusia sendiri menjadi ekasilah itu hanya gotong royong aja mana bisa mengimbayai semua ini kalau sudah ada dalam undang-undang sudah cukup ini undang-undang harus batal penuh hukum harusnya diajukan karena sangat berdentangan lalu memperjelas lagi yang disampaikan slide selanjutnya mas undang-undang cipta kerja tujuannya memang harmonisasi kebijakan menyerap tenaga kerja ngomongnya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkira dengan kemudahan peningkatan ekosistem investasi menaikkan investasi ini hanya dua menarik investasi dan memanjakan investor kalau sudah dikaji undang-undang cipta kerja ini menarik investasi dan memanjakan investor apa untuk menarik investasi dan memanjakan investor itu gaji burunya harus murah gaji burunya harus murah izinnya tidak ada lagi amdal dihapus jadi kalau alam kita hancur untuk anak cucu kita nanti untuk investasi saat ini itu yang namanya hilang dari nilai-nilai Pancasila ide-ide kita-cita dari dari pendiri bangsa ini ke depannya Indonesia harus seperti ini yang lima hilang itu akan jauh ini jelas distraksi dan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 45 tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia berapa pekerja pekerja asing yang didatangkan menyaimi pekerja kita ya pekerja kasar mulai tukang las sudah dari asing apakah bangsa kita tidak bisa jadi tukang las angkut pada prinsipnya nilai-nilai Pancasila yang dijiwai dan undang-undang dibuat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil tujuannya untuk kemakmuran sebagaimana cita-cita pendiri bangsa dan sebagaimana cita-cita konstitusi kita berarti apa slide selanjutnya dibutuhkan ini slide selanjutnya lagi dibutuhkan penguatan peran dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara pengawal Pancasila dalam proses berbangsa dan negara siapa lalu siapa benteng terakhir lanjut selanjutnya slide selanjutnya benteng terakhir dalam penyelamatan dari distraksi Pancasila ini siapa kita berharap kepada siapa kalau undang-undangnya oleh DPR karena kekuatan tertentu karena investor tertentu karena pemodal tertentu sehingga lahir undang-undang karena putusan politik tertentu lahir undang-undang ada mahkamah konstitusi bentengnya review di mahkamah konstitusi kalau dibawa undang-undang ada mahkamah agung kalau dibawa undang-undang lagi ada dibawanya lagi di mahkamah agung tapi kalau ini lolos buktinya ini lolos apa yang mau dibawa presiden 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 sebagai benteng terakhir dia bisa tapi kenyataannya dalam undang-undang di KPK presiden tidak menggunakan kekuasaannya yang ditunggu-tunggu masyarakat saat itu yang ditunggu pegiat-pegiat itu korupsi social society saat itu apa adanya perpu presiden itu duduk di meja tanda tangan perpu tiga jam selesai sudah berlaku sampai sidang berikutnya perpunya berlaku sama dengan undang-undang 4 menit lagi oke kurang memang sedikit ini ini tinggal intinya bahwa untuk menjaga di traksi Pancasila ini ada diperlukan presiden yang kuat presiden yang memihak kepada rakyat presiden yang memihak kepada Pancasila presiden yang punya komitmen untuk negakan dia dari atas baru ke bawah bisa semuanya dengan kekuasaannya dengan macam-macam yang bisa membuat perpu secara hukum dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa demikian dari saya ada kurangnya mohon maaf terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dilangsung mawan ke Prof. Idle untuk memulai materinya karena nanti terakhir baru kita tanya jawab terima kasih ya terima kasih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Rektor kemudian Pak Dekan serta jajaran para pembicara yang tidak saya sebut satu persatu tadi Dr. Ahmad Dr. Amdang Julfa kemudian Pak Ahmad Riyad dan yang lain saya langsung saja kalau tadi Pak Amdang kemudian Pak Ahmad Riyad sudah menyampaikan panjang lebar tentang Pancasiranya saya tidak ingin mengulang untuk membicarakan tentang Pancasira tapi saya ingin masuk ke dalam langsung materi berkaitan dengan distraksi Pancasira dalam sistem peradilan Indonesia ini dari saya sharenya halo saya kehilangan ini sebentar baik sepintas kita memahami bahwa Muhammad dia memiliki pemahaman bahwa Pancasila itu sebagai darulah di wasahadah saya kira itu sudah kita pahami semua Pancasila sebagai kesepakatan nasional dan tempat kita melakukan pesaksian atau melaksanakan Pancasila tersebut tadi sudah banyak dijelaskan Pak Hamdan bicara tentang banyak sekali tentang latar belakang Pancasila sebagai darulah di sebagai kesepakatan nasional kemudian Pak Ahmad Riyad juga berbicara tentang Pancasila sebagai darulah sahadah saya langsung dalam konteks sistem peradilan Indonesia kita memulai pemahaman dari dasar konstitusional peradilan Indonesia kita mengetahui ada pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang dasar 45 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar ini menunjukkan bahwa demokrasi itu tunduk pada undang-undang dasar dalam pengertian lain kita menganut demokrasi konstitusional kemudian pasal 1 ayat 3 juga mengatakan atau perjelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan negara hukum yang dimaksud sebenarnya adalah negara hukum restat karena kita mewarisi sistem hukum sipil atau continental law dari Eropa dan cirinya adalah adanya lembaga PT UN serta sentral atau titik sentral dari hukum kita adalah undang-undang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Ria tadi jadi undang-undang merupakan sentralitas dari sistem hukum kita dan itulah ciri dari negara hukum bercorak restat kemudian yang terkait dengan peradilan pasal 24 ayat 1 undang-undang dasar 45 mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyenanggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan kehadilan ini melahirkan prinsip kemerdekaan peradilan atau kemandirian peradilan yang dituangkan di dalam undang-undang 48 atau 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal angka 1 disebutkan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyenanggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan kehadilan berdasarkan Pancasila nah pada undang-undang nomor 4 tahun 2004 itu disebutkan hanya Pancasila saja tapi sekarang ditambahkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 limiter selenggaranya negara hukum Indonesia kalau kita melihat pasal ini jelas bahwa kekuasaan kehakiman itu tegas sekali untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila itu dipertegas pada pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang yang sama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketahanan yang maizah nah frase demi keadilan berdasarkan ketahanan yang maizah ini harus dimuat dalam putusan pengadilan nanti akan saya jelaskan kemudian kedua peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan peradilan Indonesia itu didasarkan pada Pancasila nah kalau kita lihat secara kronologis atau secara sistematik maka kita akan menemukan bahwa sistem peradilan Indonesia itu didasarkan pada kemendiran peradilan yang merupakan seni pokok di dalam kekuasaan kehakiman dan tugasnya tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan orang dasar patrima dengan tujuan untuk membentuk atau mewujudkan negara hukum Pancasila bagaimana halnya dengan kementerian peradilan saya lanjut ya sebentar udah lambat ini kementerian peradilan baik kalau kita membaca pasal 3S1 Undang Undang 48 2009 disebutkan kemendiran peradilan pertama adalah bebas dari campur tangan pihak luar ini terutama adalah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif jadi kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang itu tidak boleh mencampuri urusan-urusan dari peradilan baik di makam agung maupun di makam konstitusi serta lingkuan peradilan di bawah makam agung debikan juga eksekutif eksekutif tidak boleh mencampuri urusan peradilan itu karena itu meskipun mungkin masih jadi perdebatan sekarang sejak tahun 2004 undang-undang menentukan bahwa seluruh urusan administrasi kehakiman atau administrasi peradilan yang mencakup organisasi keuangan dan personel itu semuanya dipindah dialihkan dari eksekutif ke makam agung sehingga muncullah prinsip satu atap jadi semua urusan di bawah makam agung semuanya dan ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menciptakan kemandirian peradilan secara institusional atau secara kelembagaan kemudian bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis fisik misalnya sekirah ancaman fisik ketakutan ancaman ketakutan yang diciptakan oleh para pihak atau macam-macam kemudian psikis ini yang kadang-kadang menimbulkan persoalan karena biasanya intimidasi ini dilakukan oleh para pihak atau kekuatan-kekuatan di luar pengadilan entah itu kekuatan politik maupun kekuatan kapital dua-duanya potensial untuk menciptakan tekanan baik fisik maupun psikis kekuatan apa kekuatan kapital misalnya bisa dengan melakukan tekanan yang kemudian berujung pada korupsi dan dikait juga kekuatan fisik misalnya kasus pembunuhan hakim pada tahun oleh Tommy Swarto itu menunjukkan tekanan fisik di seberakibat pada pembunuhan kemudian pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membedakan orang atau imparsial ini adalah perwujudan dari kemendirian peradilan di lingkungan peradilan di lingkungan pengadilan jadi di dalam proses pengadilan tidak boleh ada pemihakan atau diskriminasi terhadap salah satu pihak dan prinsip imparsialitas ini merupakan prinsip pokok di dalam kemendirian peradilan kemudian yang kedua menegakkan hukum dan keadilan kalau kita baca pasal 5 undang-undang 48 tahun 2009 itu disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi hakim dan pengertian di sini hakim di lingkungan makam agung dan lingkungan peradilan berada di dalamnya dan hakim konstitusi wajib jadi bukan bukan sekedar hak bukan sekedar apa dapat tapi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat nah kalau kita memahami bahwa Pancasila itu lahir dari rahim kebudaya dan tradisi bangsa atau rahim lahir dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat maka hakim dan hakim konstitusi itu memang punya kewajiban untuk menggali mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang sesungguhnya itu mencerminkan Pancasila itu sendiri kemudian hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dia harus ada kesatuan antara ucapan tindakan dan pikiran dan keperbedaan tidak tercelak dia harus betul-betul menjaga kehormatan dirinya dan harga dirinya kemudian jujur dia harus tidak sama dari integritas jujur itu jujur itu adalah pokok dari integritas dia harus sama antara tindakan dan pikiran serta tindakan dan ucapan kemudian adil profesional profesional nanti terkait dengan kompetensi dan berpengalaman di bidang kemudian yang ketiga ini yang baru bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menangati kode etik pedoman dan perlaku hakim ini hal yang kemudian berkembang secara internasional bahwa hakim dan juga sebenarnya seluruh pejabat publik lainnya pejabat negara lainnya itu diikat bukan saja oleh peraturan perundang-undangan oleh hukum tetapi juga oleh etika dan pedoman perlaku kode of conduct dan kode of etik sehingga kalau misalnya sebelum terjadi satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan maka itu sesungguhnya bisa dicegah dengan kewetatan terhadap kode etik dan pedoman berlaku hakim kemudian peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuaan yang masa nah kalimat ini atau frase ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tertinggi itu bukan kepada diri sendiri bukan juga kepada rakyat apalagi kepada pemerintah tapi tanggung jawab tertinggi adalah kepada ketuhanan yang masa pada Tuhan yang masa yang harus menguncul dalam kesadaran batinia kata kesadaran atau kata batinia ini muncul di dalam undang-undang nomor 14 tahun 70 kemudian juga harus mewujud dalam kesadaran dalam hati nurani nah hati nurani ini yang kemudian nanti akan dijadikan dasar untuk memutuskan apakah sesuatu dalam perkara itu adil atau tidak adil karena pada satu titik sebenarnya seorang hakim itu harus menilai berdasarkan keyakinannya nah keyakinan dirinya itu adalah keyakinan yang muncul dari kesadaran transenden atau tanggung jawab kepada Tuhan dan apabila dia punya kesadaran batinia maka hati nurani juga akan lebih peka terhadap keadilan dan kemudian akan menimbulkan tanggung jawab moral nasilnya ketuhanan masa juga menjadi sumber nilai utama dan pertama bagi terwujudnya keadilan di pengadilan jadi kalau kita bicara tentang distraksi penjasila seluruhnya dalam konteks peradilan yang paling utama adalah distraksi terhadap ketuhanan yang mesah distraksi terhadap kemanusiaan distraksi terhadap kebangsaan terhadap demokrasi dan permusyaratan serta keadilan sosial itu tidak akan terjadi kalau tidak ada distraksi terhadap sila yang pertama jadi ketuhanan yang mesah itu dia menentukan empat sila yang lainnya dia mengalir sebagai sumber nilai yang menentukan bagi tegaknya keempat sila yang lainnya lalu peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Fatima ini kemudian diwujudkan ke dalam bentuk tiga macam keadilan pertama keadilan transendental yaitu keadilan yang berdasarkan ketuhanan maesah yang terkandung dalam ajaran agama dan moral serta etika jadi seorang hakim itu harus dia memiliki kesadaran religiusitas atau dia memiliki tingkat ketakwaan bahasa agamanya tingkat ketakwaan terhadap agama yang dia anut sendiri dalam hal kita misalnya terhadap agama israf berserta moralitasnya kalau istilah kita berserta etika berserta ahlaknya karena kalau membaca sebuah hadis disebutkan inamal bui suli utamima makarimal ahlak jadi Nabi Muhammad diturunkan utamima terutama untuk menegakkan ahlak atau etika atau moral dan bisa saja seorang hakim memiliki pemahaman yang luas terhadap syariah terhadap fikih begitu dia tetapi karena dia ahlaknya tidak cukup baik maka bisa saja dia tergelincir sehingga tidak mampu menunjukkan atau mewujudkan keadilan transcendental kemudian kedua keadilan hukum atau kepastian hukum ini berdasarkan prinsip kemendirian peradilan atau imparsialitas di pengadilan hakim di pengadilan itu tidak boleh berpihak dia hanya berpegang pada aturan hukum dan bukti yang ditampilkan oleh para pihak di pengadilan tidak jauh dari jadi tidak dia tidak boleh keluar dari nah tetapi dalam konteks tertentu seorang hakim juga dia harus memiliki kepekaan atau dalam bahasa undang-undang tadi pasal 5 disebutkan dia wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan rasa keadaan masyarakat seorang hakim pun dia harus bampu mengwujudkan keadilan sosial berdasarkan pemihakan atau afirmasi terhadap kesejahteraan umum ini terkait dengan prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan yang merupakan makasih di al-syariah di dalam fikih bagaimana seorang hakim itu harus bisa memilih kekepekaan terhadap kepentingan-kepentingan umum terhadap kesejahteraan umum dan kelompok-kelompok marginal entah itu conviveable perempuan anak-anak fakir miskin itu harus dibela oleh hakim sehingga bisa menunjukkan keadilan sosial nah dari dari tiga macam keadilan inilah kemudian seorang hakim bisa menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila tersebut nah persoalannya seringkali timbul potensi-potensi distraksi terkait dengan atmosfer peradilan kalau kita membaca integratif justice system kurang lebih ada empat pihak atau empat komponen yang terlibat pertama tentu hakim hakim itu dia sebagai titik sentral di dalam proses peradilan kemudian disitu juga ada jaksa polisi dan nanti sebagai pelaksana putusan ada lapas sipir lapas lembaga pemasyarakatan ada juga advokat dan mediator untuk kasus-kasus perdata kemudian ada juga pejabat peradilan yaitu panitrik sekretaris jurusita nah problem yang muncul biasanya distraksi terhadap Pancasila itu juga terkait dengan bukan saja terkait dengan hakim tapi terkait dengan komponen-komponen yang lain jaksa polisi lapas advokat mediator maupun pejabat peradilan dalam banyak kasus misalnya mafia peradilan itu tidak dilakukan oleh hakim tapi dilakukan oleh panitra sekretaris atau bahkan jurusita jurusita itu ya sederhana saja misalnya dia ngambil berapa berapa begitu tidak banyak tapi kalau dikumpul-kumpul banyak juga sekretaris juga sering kita tahu bahwa ada salah satu sekretaris di lembaga tinggi peradilan yang juga ditangkap karena kurang lebih dia menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri kemudian saya kira advokat juga sering potensial untuk melakukan distraksi dengan mencoba melakukan penyuapan intimidasi dan seterusnya mediator juga sama jadi ini titik-titik krusial terkait dengan potensi distraksi di dalam sistem peradilan nah ini bisa bisa terjadi karena ada tiga hal yang bisa mempengaruhi atau bisa menciptakan distraksi pertama kemandirian peradilan kalau tidak ada kemandirian peradilan misalnya di dunia peradilan terutama hakim atau yang lain yang empat tadi ya itu tidak menjaga kemandirian peradilan maka hasilnya bisa tidak adil entah itu dimulai dari polisi entah itu dimulai dari jaksa atau ada hakim atau ada pengaruh dari advokat dan seterusnya bisa partisan dan diskriminatif kemudian faktor determinan kedua ada kompetensi kompetensi yang rendah entah itu kompetensi dari polisi dari hakim dari advokat maupun kompetensi dari petugas peradilan itu akan mengakibatkan unprofesional pendak tidak profesional misalnya hakim dalam memutus dia menjadi kurang di dalam liger seni kurang kurang pertimbangan kemudian di dalam menilai pembuktian juga menjadi kurang bisa juga menjadi tidak prosedural dia tidak menuhi hukum acara kemudian yang ketiga faktor integritas nah faktor integritas ini bisa memunculkan hakim atau petugas pengadilan atau penegak di hukum di peradilan menjadi tidak jujur juga melakukan perbuatan tercelah perbuatan tercelah yang ini sering kering kita sebut sebagai perilaku murni jadi misalnya menerima swap dan disini disebutkan ada korupsi peradilan nah tiga hal ini yang harus dijadikan faktor-faktor yang bisa menangkal distraksi Pancisila dalam sistem peradilan saya ingin mengutip terakhir ini saya kira sangat banyak dikutip jadi dari Buraidah Raudiul Anj kepada bahwa Rasulullah pernah bersabda Al-Qudatul Salasah hakim itu ada tiga disebutkan Isnani Vinar dua Yudin Raka wawahidun viljana satu di surga satu masuk surga lalu dikatakan siapa yang masuk surga Rojulo Arafal Haq yaitu seorang yang tahu kebenaran Arafal Haq dan memutus berdasarkan kebenaran tersebut jadi dia tahu tahu itu artinya kompeten dan memutus dengan kebenaran tersebut artinya dia punya integritas maka dia masuk surga kemudian yang kedua adalah yaitu seorang hakim yang memutus yang tahu kebenaran tetapi persoalannya dia tidak memutus berdasarkan kebenaran tersebut dan dia masuk neraka jadi dia tahu kebenaran dia kompeten tetapi dia tidak berintegritas sehingga dia tidak memutus dengan kebenaran tersebut maka dia masuk neraka nah yang ketiga Rojulo Lam Ya'ri Filhaq yaitu seseorang yang tahu seorang hakim yang tidak tahu Lam Ya'ri Filhaq tidak tahu kebenaran jadi dia tidak kompeten nah sekaligus juga Fakodolinas Ala Jahli dan dia memutus dengan kebodohan tersebut dengan ketidaktahuan tersebut dia artinya dia sudah tidak tidak kompeten dan tidak 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 berintegritas fahwa finar maka dia masuk neraka saya kira ini sudah jelas dari dari Nabi Muhammad yang menunjuk integritas dan di atas semua itu maka dibutuhkan kemendirian hakim kemendirian peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dalam konteks negara Indonesia berdasarkan Pancasila saya kira demikian Mas Moderator terima kasih terima kasih bilaifaksibil hak astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam untuk pertanyaan-pertanyaan kami kolek dulu nanti di jam 10.40 baru kita sampaikan ke para moderator mau tanya ya enggak ntar Pak moderator Joko T. Tuko pertanyaannya nanti aja Pak setelah Pak Hanif oh nanti ya oh baik terima kasih oke oke silahkan untuk Pak Hanif untuk menyampaikan materinya baru kemudian setelahnya kita ada sesi tanya jawab monggo Pak Hanif terima kasih Pak Muntazan moderator para narasumber dan peserta webinar sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini nanti beberapa dari slide saya itu ada yang dalam bahasa Inggris karena memang satu bab di disertasi saya itu membahas terkait dengan Pancasila jadi mohon maaf nanti mungkin akan saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu semuanya ini tema yang saya kira menarik ketika kemudian banyak webinar itu terkait dengan COVID tapi saya kira kampus Universitas Muhammad Dias Yudharja tetap fokus pada isu yang saya kira sangat penting untuk kita diskusikan bersama Bapak Ibu semuanya jadi saya langsung slide di kedua beberapa tahun yang lalu saya beberapa kali menulis di Jakarta Post kemudian di Buku dan saya sudah menunggu bahwa isu terkait dengan Pancasila itu masih belum selesai 5 persoalannya adalah ketika menjadi sebuah ideologi Pancasila mengandung norma yang sangat sangat simple sangat terbatas karena kemudian 5 sila itu dibahasakan dengan sangat umum maka kemudian saya sepakat dengan katanya Eka Dharma Putra yang mengatakan bahwa banyak pihak termasuk penguasa dan juga masyarakat sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Pancasila itu seperti MPJR atau sebagai gelas yang kosong yang kemudian masing-masing berlomba untuk mengisinya kita lihat di fase dari Orde Lama Orde Baru sampai Reformasi sekarang negara dalam hal ini penguasa itu berusaha untuk mengisi ruang-ruang kosong tersebut karena mereka mungkin terlalu khawatir ada sebagian dari masyarakat yang nanti kemudian mengisi ruang kosong dari Pancasila itu dengan tafsir yang menurut mereka mungkin keliru jadi selama ini kalau kita lihat dari Orde Lama Orde Baru sama Reformasi ada semacam perbutan di situ baik antar masyarakat juga antara masyarakat dengan penguasa kenapa? karena saya kira begini dalam konteks bernegara kita semua tahu bahwa Pancasila itu sebagai payung suci kita dalam bernegara lalu kemudian saya juga sepakat bahwa kalau di sila pertama itu kemudian memayungi sila kedua ketiga keempat kelima tapi dalam slide saya kali ini yang saya pentingkan atau saya tonjolkan adalah dimensi dari kemanusiaannya percuma kalau kita beragama percuma kalau kita percaya Tuhan tapi kalau kemudian kita perilakunya tidak beradab maka kemudian saya sepakat dengan Nurkolis Maji dengan Gustur yang mengatakan bahwa dua sila itu utamanya itu harus saling terkait percuma kalau kemudian kita mengatasamakan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa demi keadaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tapi kemudian putusan kita tindakan kita kebijakan kita itu tidak memanusiakan manusia akhirnya kemudian merendahkan manusia itu ini yang menjadi salah satu apa namanya tema dari presentasi saya kali ini jadi kalau yang lain-lain mungkin yang dulu-dulu itu mengatakan bahwa sila pertama itu dari intinya saya akan mencoba saya akan membuka Pandora baru bagaimana kemudian sebenarnya inti dari semua dari Pancasila itu malah kemanusiaan itu yang ada di sila kedua nah kalau kemudian kita memanai Pancasila itu dengan dimensi kemanusiaan saya kira semua tafsir-tafsir yang ada di sila itu sila satu sampai lima itu harus sosiologikal seringkali kemudian yang muncul ketuhanan Yang Maha Esa itu ditafsir secara teologis ini yang kemudian memunculkan perbenturan kemudian pergesekan maka kemudian saya sepakat dengan Soekarno bahwa ketuhanan disini harus sosiologi kalau sosiologi maka kemudian dimensinya lebih luas maka semua orang baik yang kemudian punya Tuhan yang berbeda-beda bahkan mungkin Tuhan yang tidak dikenal dalam agama resmi di Indonesia itu mereka harus diperlakukan dengan hal yang dengan perakuan yang sama karena kemudian Tuhan itu sosiologis bukan teologis kalau kemudian teologis kita bawa ke ruang publik itu akan bentukannya akan sangat dasar sekali slide selanjutnya kemudian saya kira begini era jatuhnya baru-baru sebenarnya itu harus kita manfaatkan sebagai ruang yang besar untuk kemudian memperbaiki kondisi regulasi yang ada di Indonesia dan itu sebenarnya kita sudah ketahui semenjak amandemen 1-234 itu saya kira di pasal 28C itu sudah sudah sangat jelas pasal 28ABC sampai J sama itu saya kira itu jelas sekali ada perkembangan yang cukup signifikan terkait dengan masuknya norma-norma dalam undang-undang dasar 45 padahal sebelumnya cuma sedikit pasal ada 7 33 mungkin cuma itu saja nah lalu kemudian sayangnya ketika ada pembatasan kemudian ada tafsir tadi itu ada Pancasila yang kemudian ditafsir teologis kemudian batasan-batasan nilai-nilai agama yang ada dalam pasal 28C itu juga di tafsir sosiologis maka kemudian potensi untuk adanya diskriminasi terkait kelompok-kelompok yang rentan itu sangat besar dan itu kita tunjukkan tidak hanya dalam kebijakan negara sebenarnya tapi juga ada di putusan-putusan pengadilan dimana kemudian saya tadi sepakat dengan Profesor Idul Fitri Siada misalnya ini beririsan keterat presentasi saya dengan presentasi beliau bahwa sekarang kemudian kebenaran dalam konteks peradilan kebenaran dalam konteks regulasi kebenaran dalam konteks hukum di Indonesia itu seperti apa sayangnya kemudian seringkali kita masih bermasib austin dimana kemudian banyak pihak itu membuka kitab-kitab suci KUHP KUHP permacem-macem lalu kemudian mereka menafsir kebenaran versi yang ada dalam KUHP tersebut nanti di slide saya kemudian saya jelaskan kenapa kemudian ini kurang tepat karena kemudian nanti ada saya kira saya melakukan pendekatan dari filosofis dari Joseph Rage bagaimana kemudian austin Hart sama Hartian itu nanti punya apa namanya punya irisan yang kemudian itu tidak tidak bisa tidak bisa disamakan tafsirnya begitu nah ketika kemudian tafsir-tafsir itu dikuasai oleh ruang-ruang teologis itu maka kemudian yang terjadi maka mayoritas umumnya yang mereka punya kekuasaan yang mereka punya akses terhadap keadilan kemudian akses terhadap politik akses terhadap hukum itu kemudian seringkali menafsir ada beberapa hak atau kebebasan dari seseorang atau mungkin kelompok-kelompok lain yang kemudian mereka kayak punya pemenang bahwa kamu punya kamu boleh punya hak ini kamu tidak boleh punya hak ini dan kemudian selalu kemudian irisan sama undang-undang dasar sama Pancasila padahal kalau kita lihat kalau kita mau menafsir sekarang kalau kita lihat potensi yang ada sekarang ini yang ada kemudian kebijakan pemerintah kemudian putusan-putusan pengadilan itu sangat tertinggal jauh kalau di apa namanya di BPP di dunia global itu sudah dari dulu milenium goals kemudian diganti sekarang SDGs dimana kemudian salah satu motonya adalah no one left behind tidak boleh ada satupun orang yang tertinggal dari konsep pembangunan ekonomi hukum dan politik tapi di Indonesia masih ada masih banyak teman-teman kita yang kemudian masih tertinggal dari konsep pembangunan hukum politik sama ekonomi nah ini ini tadi sudah saya jelaskan apa namanya saya tidak perlu mengulang lagi karena 20 menit saya kira begini tahun 2015 saya sudah menulis ini bahwa sebenarnya yang dipertanyakan dalam konteks Pancasila itu justru malah sila pertamanya karena itu sering kali digunakan sebagai justifikasi kelompok-kelompok tertentu atau mungkin penguasa-penguasa tertentu dari mungkin dari order lama order baru sama reformasi untuk kemudian mengecualikan beberapa hak-hak yang kemudian seharusnya itu bisa dinikmati oleh kita besar bersama-sama lalu kemudian tadi sudah disinggung oleh Profesor Aidul saya tidak mau menjelaskan lagi tapi saya cuma ingin menambahkan recognizing living laws jadi di pasal di undang-undang saya memang jelas hakim harus menafsir atau memutus kebenaran kemudian tidak hanya dalam konteks regulasi tertulis tapi kemudian harus mempertembangkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat tapi kemudian sekali lagi itu tidak bisa dibaca selesai di situ tapi kemudian ada perkembangan masyarakat itu seperti apa pasti kemudian perkembangan yang terus ingin meningkatkan pemartabatan manusia kalau kita lihat kalau kita lihat misalnya di India dulu ada tradisi sati dimana kemudian apa namanya perempuan yang kemudian ditinggal mati oleh apa namanya oleh suaminya kemudian mereka kawin lagi maka kemudian pilihannya ada dua kalau dia tidak dibunuh atau mungkin bunuh diri maka kemudian dibakar hidup-hidup tapi sekarang itu tidak ada itu dalam rangka untuk memanusiakan manusia kemudian nomor satu tahun kejumpa dulu menjadi salah satu putusan Orde Baru yang sangat kontroversial ketika kemudian dianggap itu menistahkan agama Al-Quran tapi kemudian itu diundangkan untuk mempertabatkan perempuan misalnya begitu ini ada perkembangan-perkembangan yang kemudian selalu dinamis dan itu salah satu tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia untuk mempertabatkan manusia oke nah dalam konteks ini saya kira kalau kemudian ada yang menganggap Pancasila itu karakternya Indonesia atau mungkin dia punya karakter sendiri dia tidak sama dengan sekularisme atau mungkin laisite atau mungkin macam-macam saya punya teori saya sendiri dimana kemudian dalam Pancasila itu jelas menunjukkan adanya pengakuan terkait sumbangsi agama dalam pembangunan tapi kemudian juga ketika karakter masyarakat karakter negaranya itu sepuler maka tidak tidak boleh ada satu agama pun di Indonesia yang kemudian mendominasi ruang-ruang publik tersebut maka kemudian harus sama ini yang seringkali kemudian masih menimbulkan penafsiran yang beragam karena kemudian masih terbuka ruang itu memanai terminologi negara testik saya kira begini dalam regulasi kita itu jelas bahwa ada banyak sekali regulasi yang kemudian apa namanya dipengaruhi oleh salah satu norma-norma agama atau nilai-nilai agama tapi kemudian di satu hal yang lain tidak boleh muncul satu agama satu pun dalam konteks regulasi itu itu menunjukkan bahwa negara kita sekuler tapi ketika ada norma-norma agama atau nilai-nilai agama yang masuk dalam regulasi maka kemudian sebenarnya kita juga religius maka kemudian dalam teori saya itu kemudian saya sebut Indonesia adalah negara yang religius sekuler atau sekuler yang religius tapi ketika kemudian religius sekuler itu kita tafsirkan sebagai sebuah dimensi yang sosiologis bukan teologis maka kemudian sekali lagi tidak boleh ada satu ruang kecil dimana kemudian satu agama tertentu bisa memonopoli tafsir dari regulasi yang telah ada itu nah ini yang kemudian tadi sudah dijelaskan sama Pak Hamdan Zulfa saya kira tidak saya tidak akan mengulangi lagi ini cuma ini teori lama sebentar bahwa agama khususnya Islam tidak harus dimanifis dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan Pancasila saya kira ini tafsirnya banyak tapi saya kira ada beberapa pihak yang kemudian berupaya untuk melihat keduanya itu face-to-face sehingga kemudian seolah-olah tidak ketemu saya kira begini kemudian agama melekat pada masyarakat sehingga mempengaruhi perspektif terkait norma-norma khusus di Pancasila dan konstitusi dan kemudian seringnya tafsir mereka itu digunakan untuk membatasi ruang gerak kelompok yang lain yang kemudian tidak termasuk dalam kelompok mereka contohnya banyak sekali saya kira setara institut misalnya tahun 2019 melaporkan ada sekitar 19 ribu jenis kasus di Indonesia yang kemudian itu diskriminatif itu saya kira peningkatannya sangat tajam ketika kemudian di tahun 2016 Komnas Perempuan melakukan riset di mana ada 421 regulasi di seluruh Indonesia yang kemudian diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak tahun 2009 2019 ada catatan dari setara institut yang kemudian ada 19 ribu saya kira ini menjadi salah satu lonjakan yang kita semua harus khawatir akan seperti apa nanti Pancasila atau mungkin konteks kesatuan konsep bernegara kita dalam beberapa tahun ke depan memanipulasi Pancasila saya kira semuanya sudah tahu ketika kemudian dulu Soekarno yang menemukan Pancasila tapi kemudian sayangnya di akhir-akhir periodenya kemudian saya kira kita semua tahu ada salah satu regulasi yang kemudian justru malah mengandung norma-norma diskriminatif PNP 1 tahun 65 misalnya kemudian order baru dan kemudian di order lama itu cenderung mengatakan orang yang religius itu tidak nasionalis itu ada sampai kemudian apa namanya pembubaran masumi karena kemudian dianggap ikut terlibat dalam gerakan DITI di Jawa Parat misalnya seperti itu kemudian di order baru Daniel of Pancasila indikati jadi seringkali kemudian orang yang berlawanan dengan pemerintah itu dianggap kemudian tidak Pancasila orang yang berseberangan dengan apa namanya dengan negara Suharto atau mungkin order baru itu dianggap tidak tidak cinta Indonesia tidak Pancasila tidak nasionalis begitu kenapa kemudian ada undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang apa namanya asas tunggal dan itu sayangnya kemudian ini potensi pengulangan sejarah itu ada dalam konteks reformasi ada rancangan HIP yang kemudian diganti BPIP itu menjadi salah satu indikator bahwa ada semacam upaya untuk melakukan birokratisasi Pancasila dan dalam sejarah di dunia mengatakan tidak ada satupun negara demokrasi yang kemudian melakukan birokratisasi terkait dengan ideologi mereka tapi kalau di negara tok-otok itu ada banyak dimana kemudian ada birokratisasi ada formalisasi ideologi yang kemudian itu digunakan oleh penguasa pada saat itu untuk melakukan pembakasan terhadap ruang gerak masyarakatnya ini saya khawatir yang terjadi di Indonesia karena ada sinyal-sinyal yang sangat kuat dimana kemudian akan ada formalisasi ada birokratisasi Pancasila lalu kemudian saya teringat dari ceritanya Daniel Eslev saya masih punya waktu 5 menit Daniel Eslev yang saya ulang-ulang ini di beberapa kali seminar dimana kemudian saya kira teorinya Daniel Eslev terkait dengan socio-legal balancing di Indonesia itu menjadi sangat menarik ketika beliau pada sekitar tahun 80-an itu punya kasus kemudian dia ingin maju ke pengadilan tapi kemudian dia nelpon salah satu temannya hakim pengadilan tinggi di Jakarta dengan alasan pengen agar kasusnya itu di-backup oleh pengadilan oleh orang hakim itu dan dia kemudian meminta bantuan tapi kemudian kata si temannya itu malah justru tidak disarankan untuk maju ke pengadilan lalu kemudian disarankan udah lah kamu selesaikan aja di luar pengadilan kamu ajak makan-makan apa maunya dan kemudian selesai kasus itu di ruang apa namanya tadi musawaroh itu lalu kemudian dia keluarkan teori itu bahwa di Indonesia itu kebenaran itu selalu balancing bukan kemudian memenangkan pihak yang benar dan mengalahkan pihak yang salah tidak tapi bagaimana kemudian kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bertiga itu berupaya untuk kemudian saling saling memahami bahwa mereka harus menegakkan peradilan meskipun salah satu darah mereka apa namanya akan akan merasa di kalahkan begitu mohon maaf Pak Arief ya 4 menit lagi oke jadi ini yang kemudian sayangnya di lembaga-lembaga peradilan seringkali kemudian putusan pengadilan itu berupaya untuk melakukan sosial legal balancing akhirnya kemudian seringkali kalau kasus itu menimpa kelompok-kelompok rentan minoritas maka justru mereka yang dikorbankan karena atas dasar tadi sosial legal balancing kalau sosial legal balancing maka kemudian yang ada adalah kelompok-kelompok mayoritas ini masih ada putusan-putusan pengadilan yang kemudian masih diskriminatif itu masih ada lalu kemudian saya kesimpulan karena kemudian waktunya sangat mepet saya ingin mengutip salah satu pengagum dari Joseph Raj dimana kemudian salah satu tulisannya yang kemudian saya kutip di beberapa tulisan saya kemudian saya kira ini menjadi relevan di Indonesia untuk melihat konsep keadilan di Indonesia konsep kebenaran di Indonesia dimana kemudian negara tidak perlu melakukan pelanggaran hukum untuk melakukan kejahatan ketika kemudian norma-norma hukumnya masih buruk atau masih mengandung kejahatan cukup buka lagi regulasi itu maka kemudian kejahatan terjadi dan ini masih banyak kalau kemudian kita percaya dari risetnya komunitas perempuan kemudian kita percaya dari laporannya Star Institute saya kira ini menjadi salah satu pendapat yang kemudian kita harus renungkan bersama saya kira itu terima kasih mohon maaf atas kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak penyampaiannya ini untuk sesi tanya jawab kita panggil kembali prop idol Pak Ahmad Riyad PhD apakah masih di lokasi Pak Ahmad Riyad Pak Ahmad Riyad masih mas oke 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 maka kita mulai dari pertanyaan pertama ada yang sudah masuk di kami dari Pak Joko Tuko tadi itu ya mau menyampaikan sendiri atau kami bacakan Pak Joko Pak Joko ya baik ya moderator Pak pertama Profesor Aydul soal distraksi sistem peradilan tadi disinggung beberapa pasal terkait dengan Undang-Undang Peradilan 2009 Undang-Undang 48 2009 yang mau saya tanyakan adalah bahwa di dunia peradilan itu kita tahu banyak bantuan-bantuan dari YUSID bantuan-bantuan dari luar negeri untuk membangun infrastruktur peradilan kita nah itu bagaimana terhadap hakim-hakim dalam sistem peradilan kita yang kedua Prof Aydul Pak Riyad sama Pak Al-Hanek yang terakhir tadi bahwa sistem peradilan kita distraksi Pancasilanya nampak sekali beberapa contoh kasus yang kemarin muncul pencuri kayu pencuri daun-daunan pencuri pepaya dihukum begitu berat tetapi bahwa penggarong uang APBN mafia-mafia besar itu diberikan hukuman yang sangat ringan kemudian khususnya untuk Pak Hamdan yang tadi mudah-mudahan tidak apa-apa yang nanti di sebagai jangkatannya bahwa penyelenggaraan pemerintahan kita ini undang-undangnya bagus tapi pelaksanaannya pemerintah ini justru banyak penyimpangan banyak penyelewengan nah ini siapa kontrol penyelenggaraan karena distraksinya ini sangat tinggi sekarang untuk Pak Riyad apakah BPIP tidak perlu dibubarkan Pak Riyad karena satu-satunya yang menyebut ideologi itu zamannya Jokowi ini kalau Pak Harto itu pembinaan dan pendidikan P4 itu masih masuk akal bahwa Habibin itu juga pembinaan bernegara tetapi bahwa untuk BP4 karena sudah keluar dari jalur Pancasila dan nampaknya sejak dibuat itu justru bukan menseleksi bagaimana baiknya undang-undang hukum sistem hukum itu dilaksanakan tapi justru malah menimbulkan program kontra mohon untuk dikoreksi dan diberikan masukan-masukan terima kasih Pak Moderator mohon dimulai dari pertanyaan yang langsung ditunjukkan untuk Prof Aidul terlebih dahulu satu-satunya nomor pertama tadi silakan Prof atau bisa langsung ditanggapi Prof Aidul ini bisa langsung ya silakan bantuan-bantuan dari luar itu sejauh ini memang bantuan tersebut kebanyakan terkait dengan manajemen peradilan jadi misalnya tentang transparansi dan seterusnya saya kira sejauh hal yang bersifat teknis mungkin tidak menjadi persoalan karena ini kan di pengadilan itu kan ada administrasi pengadilan kemudian ada administrasi perkara dan ada penanganan perkara kalau administrasi peradilan itu dilakukan oleh sekretaris terkait dengan soal organisasi terkait dengan soal keuangan soal kepegawaian itu dilakukan oleh sekretaris tapi kalau administrasi perkara itu dilakukan oleh panitra penanganan perkara itu oleh hakim yang harus di apa di kita waspadai sebenarnya atau memang harus hati-hati juga menerima bantuan-bantuan asing karena pada akhirnya yang kita khawatirkan itu terkait dengan soal kemandirian kemandirian apa kemandirian peradilan jangan sampai kemudian peradilan kemudian dia di bawah kontrol lembaga-lembaga donor gitu sehingga ini menjadi tidak menjadi apa menjadi sesuatu yang ironis pada saat misalnya pengadilan itu tidak bisa dikontrol oleh oleh eksekutif tidak bisa dikontrol oleh legislatif tapi dia dikontrol oleh lembaga donor kan juga menjadi tidak karena begini sebenarnya dalam banyak kasus di banyak negara di banyak negara yang sering disebut veri-veri negara veri-veri ada ada satu teori yang disebutkan isomorfisme hukum ada isomorfisme yang bersifat sukarela misalnya yang paling terkena adalah bagaimana Jepang itu dengan mudah meniru sistem hukum Jerman dia ambil saja sistem hukum Jerman dia adopsi dia transplantasi gitu dan akhirnya lahirlah sistem hukum Jepang dengan model peniruan atau modifikasi dari sistem hukum Jerman tapi ada juga sebenarnya yang banyak terjadi di kita juga misalnya munculnya komisi-komisi di kita itu banyak terkait dengan apa yang disebut dengan isomorfisme yang bersifat represif jadi ada tekanan dari lembaga-lembaga dan biasanya terkait dengan utang atau pinjaman bahasa lembutnya jadi pinjaman misalnya pinjaman ini diberikan tahun 98 paling banyak 98-99 pinjaman diberikan kemudian syaratnya harus mendirikan komisi ini komisi ini komisi ini termasuk misalnya yang ini disadari juga misalnya dalam kaitan kepailitan unang-unang kepailitan itu sangat mudah sekali untuk mempailitkan saya banyak kasus lah sangat mudah mempailitkan dan para hakim tahu sebenarnya Pak saya saya ngobrol dengan beberapa hakim termasuk di hakim agung yang mengatakan ya ini unang-unang pesanan dari luar untuk memudahkan apa untuk kepentingan investor asing jadi jangan sampai begini jangan sampai terjadi situasi seperti ini jadi sejauh itu hanya menyangkut soal-soal teknis dan tidak menyangkut masalah-masalah bersifat substansia prinsipal itu memang harus apa harus kita terima ya saya kira bantuan-bantuan sejauh ini bantuan kepada makam agung terutama untuk pengembangan manajemen terutama itu tidak jadi masalah karena misalnya begini untuk e-litigation untuk litigasi elektronik itu banyak banyak bantuan dari asing meskipun misalnya saya di komisi udisial saya termasuk yang agak menolak bantuan asing jujur saya ambil contoh misalnya saya ketika harus mengembangkan karakterisasi putusan hakim itu saya tidak bisa mengklaim atau saya tidak boleh mengklaim bahwa itu murni keusulan saya saya lihat di teman-teman di ada praktek misalnya di Australia saya lihat ini ada model seperti ini oke saya saya bawa saya panggil saja staff saya yang ahli IT saya bilang saya kita punya gagasan begini begini lalu kita komunikasi dengan pihak IT kita komunikasi dengan Bepenas saya sampaikan di Bepenas kemudian Menteri Bepenas oh bagus ini ini bisa menciptakan bisa membangun infrastruktur hukum oke langsung dibiayai jadi program prioritas per tahun ternyata bisa tidak usah dengan bantuan asing bisa saya selalu yakin sebenarnya birokrasi kita itu pinter orang kita itu pinter asal diberi kesempatan itu saja sebenarnya itu berapa saya bisa hanya berapa miliar misalnya itu dari luar itu tidak banyak juga sebenarnya kecil juga sebenarnya tidak sampai triliunan rupiah itu kan hanya miliaran puluhan miliar itu tidak banyak juga semuanya bisa bahkan bisa kita alokasikan dari dalam sering misalnya banyak alokasi anggaran yang 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 kita manfaat kita gunakan sebenarnya tidak bermanfaat juga misalnya untuk menghayir beberapa dari dari luar atau dari pihak luar yang itu hanya nilainya proyek setelah selesai ya ini kasus misalnya di peradilan setelah selesai pihak peradilannya tidak bisa memaintains hasilnya kenapa? karena memang dia tidak dilibatkan dari awal nah saya di komisi edisial waktu jadi ketua saya bilang kita harus memulai dari awal kita create sendiri kita desain sendiri kita create sendiri kita bangun sendiri dan ternyata bisa dan dia juga gak mahal-mahal amat sebenarnya bisa soal bagaimana kita percaya pada sumber daya kita sendiri saya kira begitu saja kalau tergantung kita lah kalau saya yakin sebenarnya kalau bicara tentang berdikari kita bisa berdikari dengan pikiran dengan biaya dengan tenaga kita sendiri tidak usah mengemis mengemis keluar nah pengaruhnya terhadap hakim ya tergantung Pak tergantung sejauh mana interaksi yang dilakukan tapi sejauh yang saya lihat sebenarnya begini hakim Indonesia ini unik sebenarnya dia itu kan pernah mengalami rotasi atau promosi ke banyak tempat jadi misalnya tadi contoh dari Mas Hanif itu soal di India sebenarnya di kita misalnya ketika hakim memutus pencurian kerbau di Sidoarjo dan pencurian kerbau di Toraja itu mesti berbeda putusannya kenapa? karena nilai kerbau di Sidoarjo itu nilainya ekonomis mungkin nilai kerbau hanya 12 atau paling 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 mahal mungkin 20 20 juta gitu ya tapi kalau nilai kerbau di Toraja itu punya nilai spiritual nilainya 1 miliar maka pencurian kerbau di Toraja tidak mungkin dihukum ringan nah hakim-hakim yang ditempatkan di Toraja biasanya dia memperhitungkan ini gak mungkin dihukum ringan pencurian kerbau itu hukumannya berat karena terkait dengan nilai spiritual nah hal seperti itu yang biasanya hakim di Indonesia itu sudah memahami misalnya contoh kasus pidana yang lain misalnya di Sumatera Selatan ada satu daerah di Sumatera Selatan dengan tingkat kejahatan yang luar biasa yang tinggi meskipun kerja nah disitu tapi kalau misalnya dia ditempatkan di Jogja itu kecil sekali kriminalitasnya orang Jogja baik-baik nah makanya dengan rotasi seperti ini para hakim Indonesia itu memahami lintas kultural sebenarnya itu karena itulah mereka agak kurang kalau tadi kritik Mas Hanif ya mereka kurang terbuka pada dunia internasional ya karena memang dibinanya di dalam negeri lain kalau misalnya seperti Mas Hanif dibina di luar negeri mungkin ke dalam akan jadi masalah juga mungkin ada pemahaman yang agak kurang juga terhadap realitas Indonesia jadi saya tergantung pada hakimnya oke ya terima kasih Pak pandangannya untuk kedua pertanyaan untuk yang selanjutnya Pak Hanif mau nanggapi yang pertanyaan tebang pilih dari kasus terkini tadi itu nanti dilanjut ke Pak Riat enggak Pak Hanif saya kira tadi saya sudah diskusikan ya bahwa di Indonesia itu persoalannya kan saya tidak mau menafsir tebang pilih tapi konsep kebenaran konsep keadilan itu yang kemudian seringkali mengorbankan kelompok rentan dan minoritas kenapa? karena mereka paling mudah untuk di kesampingkan dari konsep keadilan itu jadi ini bukan tebang pilih tapi memang paradigma perspektif mayoritas kita itu seringkali kemudian berupaya untuk menciptakan keadilan atau menafsir keadilan menafsir kebenaran yang paling mudah itu dengan mengecualikan mereka yang minoritas dan rentan itu dan itu banyak kasusnya di disertasi saya itu saya temukan puluhan jumlahnya dimana kemudian putusan-putusan pengadilan itu justru tidak membeli korban tapi kemudian seringkali korban malah justru dipidana saya kira ini semuanya tahu lah misalnya di Karanggayam kemudian di Kesek kemudian di Meliana di Medan itu kan salah satu bukti bahwa konsep keadilan kebenaran kita itu masih tadi itu masih meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan dan mungkin miskin akses terhadap keadilan sama mungkin ekonomi politik macam-macam itu saya kira itu Pak singkat apa namanya yang jawaban saya singkat tapi ini ada pertanyaan dari Mas Fatah saya mau menjawab kalau misalnya boleh jadi ketika negara melanggar hukum jadi saya kira bukan begini ketika negara melanggar hukum saya kira mungkin yang menjawab bisa banyak tapi ketika kemudian negara itu melakukan kejahatan yang kemudian kejahatan itu ada di regulasi berarti kan mereka tidak melanggar hukum dan itu menjadi justifikasi negara untuk melakukan kejahatan dulu zamannya Soeharto ada misalnya undang-undang nomor 12 tahun 85 banyak lah undang-undang subversi misalnya begitu dan sekarang ada enggak apa namanya regulasi-regulasi yang kemudian masih mengandung kejahatan jawabnya banyak dan kemudian negara mengacu pada kejahatan yang ada dalam regulasi itu apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pancasila saya kira ini tidak semua hal itu bisa dijawab oleh Pancasila enggak bisa kemudian kita ayo kita tengok Pancasila ayo kita buka Pancasila sekali lagi kemudian seperti katanya Eka Dharma Putra bahwa itu seperti gelas kosong jar itu mungkin ken di kosong begitu tergantung siapa yang punya kekuasaan atau mungkin punya akses untuk menafsir untuk mengisi ruang-ruang kekosongan itu kalau misalnya negara melanggar hukum saya kira itu tidak harus ke Pancasila pun selesai sebenarnya tinggal dibuka aja kemudian itu menjadi salah satu konsensus lah kalau pelanggaran hukum tapi ketika kemudian negara atas dasar hukum atas nama hukum kemudian melakukan kejahatan itu yang sulit dan ini sangat sulit sekali untuk dimitigasi oleh masyarakat sipil masyarakat sipil mau ngapain ketika kemudian regulasinya memang begitu tapi saya percaya ada satu riset yang kemudian menyatakan semakin besar peluang yang diberikan oleh CSO yang diberikan oleh negara kepada CSO untuk membantu pembangunan pada saat itulah kemudian ruang demokrasi itu akan terbuka lebar semakin kecil ruang CSO yang diberikan oleh negara pada saat itulah kemudian ruang demokrasi juga akan menyempit ada shrinking demokrasi di situ saya kira ini yang menjadi salah satu PR kita bersama bagaimana kemudian kita bisa mengawal kebijakan negara itu biar CSO itu tidak terlalu dipersempit ruang geraknya karena kalau kemudian itu ruang geraknya dipersempit saya kira demokrasi kebebasan kemudian hak-hak dasar fundamental dari masyarakat akan sangat sulit kemudian akan dicapai dari saya itu saja terima kasih untuk Pak Riyad ada dua pertanyaan bisa langsung direspon Pak Riyad pertanyaan yang pertama terkait dengan yang tadi itu ada kasus-kasus yang berbeda putusan hukumannya dan ada yang terakhir itu terkait dengan BIP itu kan karena ada menyinggung di slide-nya mungkin Pak Riyad bisa menjawab Pak Riyad Oke terima kasih Pak Moderator jadi untuk BIP itu memang fungsinya kelihatannya untuk menampung orang-orang mengakomodir tidak pada fungsi yang sesungguhnya jadi saya kira perlu dioptimalkan sehingga ada peraturan perundang-undangan peraturan apapun yang tumbuh itu harus diseleksi dulu oleh BIP kalau memang mau apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak benteng terakhirnya bukan di BIP benteng terakhirnya di Presiden kita Presiden sudah diberi mandat oleh rakyat Presiden sudah diberi mandat oleh rakyat untuk menjaga konstitusi untuk menjaga Pancasila sehingga apabila ada sesuatu yang tidak benar kebobolan atau apapun Presiden bisa mengambil tindakan tegas dengan apa minimal dengan perbudaya keluarga itu yang untuk BIP-nya jadi lembaga itu penting untuk jaga tapi Presiden yang nomor satu jangan Presidennya acuh-tacuh dia harus tampil terdepan untuk menjaga kepentingan rakyat untuk perkara-perkara yang dalam putusan itu selalu ada dua hal ada negara kita ini tujuannya untuk keadilan kemakmuran itu alatnya adil dulu jadi kalau ada putusan pengadilan ada hakim melihat sesuatu benturan antara hukum saya tidak setuju jadi kalau ada hakim itu masuk penegak hukum apa hakim itu menegakkan keadilan kalau ada hukum berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat maka rasa keadilan ini yang harus dinomersatukan bukan hukumnya hukum bisa ditinggal oleh hakim dia bisa menegakkan rasa keadilan seperti misalkan orang nyuri anak kecil anak di kampung mencuri misalkan itu kalau mau negakkan hukum harus dihukum tapi kalau ada restorasi justis maka polisi mulai di polisi bisa manggil orang tuanya bisa gak ini membina bisa bina dulu pernyataan kalau ngulang lagi baru dihukum dibenahi ekonominya karena kewajiban kita untuk menegak ekonominya seperti itu rasa keadilan nomor satu dari semuanya dan untuk nutup yang BPI di presiden pokoknya intinya di presiden semuanya presiden harus all out untuk menjaga ini karena dia adalah representasi langsung dari rakyat oke dalam kehidupan berbangsa dan negara itu kendala utamanya sebetulnya apa dan sebetulnya apa yang perlu dilakukan agar bisa diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan negara itu pertanyaan dari Bu Ade F.Yanti mungkin dari panelis ada yang mau menespon Pak Ria dulu mungkin sedang online Pak Ria silahkan menespon terima kasih jadi Pancasila oleh pendiri negara kita itu kita-cita Pancasila itu cita-cita ideal ke depan Indonesia harus seperti ini bukan saat itu harus ada dalam perjalanannya kepentingan liberalisme kepentingan kapitalisme kepentingan sosialisme murni kepentingan komunisme bergerak terus karena potensi terbesar itu Indonesia sekarang ini masyarakatnya alamnya semuanya strategi strategi geopolitiknya Indonesia ini tempat yang luar biasa oleh karena itu enggak gampang karena kita enggak punya sentral makanya saya enggak setuju kalau Pancasila mohon maaf enggak setuju kalau dibilang ideologi Pancasila itu dasar negara Pancasila itu sumber hukum oke tapi kalau ideologi bukan karena ideologi terlalu sempit kalau dianggap Pancasila sebagai ideologi karena di dunia ini ideologinya hanya komunis ada sosialis sudah ada plek contohnya kalau fasis Jerman mau diambil Jepang seperti tadi yang disampaikan selesai sudah tapi Indonesia ini sesuatu yang baru kesepakatan yang baru menciptakan ide menciptakan gagasan menciptakan visi itu oleh pendiri-pendiri bangsa kita dulu itu kita belum 100 tahun jangan khawatir belum 100 tahun Indonesia belum 100 tahun kita lagi proses itu tapi yang penting jangan sampai orang yang dipilih oleh rakyat itu mengkhianati kepentingan rakyat kembali kepada apa kembali silah ke satu semuanya saya setuju dengan yang mencapai nilai-nilai agama kita harus dipenai dulu kalau kita mau masyarakat kita baik berarti kita harus baik anak kita harus baik istri kita baik kalau satu keluarga ini baik tetangganya baik semuanya masyarakatnya baik maka tercipta pemimpin yang baik ya mohon maaf ya tekus harus dimimpin oleh tekus gak bisa gamping mimpin tekus ayam harus dimimpin oleh ayam seperti itu jadi ini saya kira harus kembali kepada pembenahan karakteristik bangsa ini kalau orang lama ngomong putih bangsa ini harus diangkat lebih dulu diciptakan dulu memulai sistem dari keluarga yang paling dalam baru kita bisa ngomong kalau kita ngomong dari atas susah sekarang ciptakan pemimpin itu akan tumbuh dari masyarakat jadi masyarakatnya baik ya pemimpinnya baik mas kalau masyarakatnya jelek ya pemimpinnya jelek terima kasih ya oke pak jadi mohon pak idul menyampaikan pandangannya iya terima kasih saya meyakini bahwa masyarakat atau Pancasila itu hidup di tengah masyarakat tapi dia tidak tegak di kalangan elit persoalannya jadi kalau kita lihat masyarakat sebenarnya ya sehari-hari saya jadi Pancasila dia menjadi sehari-hari ada penyimpangan segala macam misalnya soal persatuan ada satu survey di mana atau beginilah ini pengalaman saya saya dari dari Aceh sampai Papua itu ketika membentangkan Indonesia ini itu kan bentangannya itu mulai dari London sampai Istanbul besar sekali Nederland atau Belanda itu kan tidak lebih dari Karsiden dan Madiut kecil sekali nah bisa kita bayangkan Eropa saja yang besarnya yang kita kalau kita bentang itu Eropa itu bisa tertutupi oleh Indonesia itu terdiri atas sebanyak negara kita ini tetap satu negara dan Alhamdulillah sebenarnya tidak banyak terjadi konflik secara meluas ada titik-titik konflik tapi tidak meluas karena itu hasil survey dari rule of index rule of rule of law project itu tentang rule of law index itu dan negara hukum meletakkan ketertiban atau ketiadaan konflik di Indonesia itu termasuk tinggi sampai 80 nilainya jadi sangat tinggi hampir padahal di kita ini kan ada 1300 etnis saya pernah bicara sambil ngobrol sambil lintas ada teman kebetulan dia pejabat tinggi salah satu salah satu menteri di mana di Afrika Selatan ngobrol di sebelah dalam satu acara saya hanya mengatakan oh ini makanan dari suku ini makanan dari suku ini suku ini dia sampai kaget banyak sekali etnis Anda di Indonesia ada berapa saya bilang ada lebih dari 1000 kaget lalu saya tanya di Afrika Selatan berapa agak lama di Anggitu ternyata cuma 12 pertanyaannya kenapa ke Indonesia nggak pernah bisa bersatu seperti ini ya agak susah juga saya jawabnya sebenarnya apakah itu karena Pancasila ya secara normatif begitu lah kita punya Pancasila punya anung-anung dasar meskipun saya bisa mengatakan juga kita yang sosiologis itu bahasa Indonesia sebenarnya sehebat apapun konflik kita dengan orang Papua dan orang Aceh ketika masih bisa misuh-misuh dengan bahasa Indonesia itu selesai kan jadi suatu kalau misuhnya nggak sama itu ketika kita dimisuhi oleh orang lain tetap kita tidak merasa tidak punya perasaan yang sama ya ini jadi bisa selesai nah makanya konflik seperti di Aceh sebenarnya bisa selesai karena memang kita punya bahasa yang sama itu sosiologis jadi saya selalu mengatakan ada pemersatu sosiologis dan itu bukan Pancasila itu bahasa ada pemersatu yang bersifat ideologis sebutlah ideologis itu Pancasila namanya ideologis itu kan sebenarnya sesuatu yang tadi dicipta-citakan belum tentu ada dalam kenyataan kemudian ada pemersatu yang bersifat juridis ada undang-undang dasar 45 kalau dilihat misalnya dalam konteks pilkada ya orang bisa bertengkar gara-gara pilkada tapi bisa diselesaikan di satu lembaga yaitu makamah konstitusi dari Papua ke makamah konstitusi dari Aceh ke makamah konstitusi artinya ada kesepak ada kepercayaan yang sama pada undang-undang dasar yang sama kemudian ya sosiologis kemudian ideologis lalu ini dan secara politis sebenarnya kita punya satu pemerintahan yang sama entah seburuk apapun pemerintahan kita ya itu kita punya satu pemerintahan jadi itu yang membuat kita ini sebenarnya bersatu meskipun ada faktor-faktor historis yang lain jadi saya meyakini sebenarnya problemnya bukan di masyarakat problemnya di elit termasuk di saya saya kebutuhan pejabat negara saya harus 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 refleksi kepada diri saya saya termasuk juga yang kalau ditanya apakah saya sudah panjir selis tidak juga banyak hal-hal yang saya lakukan mungkin tidak sesuai dengan Pancasila karena dalam kenyataannya seringkali agak sulit juga mengukur misalnya kasus HAM itu ya Mas Hanif banyak laporan tentang pelanggaran yang diduga sebagai pelanggaran hak kebebasan beragama masuk ke komisi judicial setelah kita periksa dari sisi prosedur sisi apa juridis sudah tidak ada masalah nah problemnya misalnya komisi judicial tidak masuk tidak boleh masuk ke dalam untuk masuk menilai putusan karena penilaian putusan hanya bisa dilakukan oleh hakim nah kalau hakimnya sudah mengata sudah sudah memutus ya apa tidak sesuai dengan inilah itu ya ya sudah kita tidak bisa apa-apa sampai titik disitu kita hanya bisa berkomentar saja bahwa ini secara secara apa secara juridis dan dari segi keadilan ini mungkin bertenangan Pancasila tapi dari segi kewenangan saya tidak bisa apa-apa apakah itu berarti saya tidak Pancasilais itu kan problem juga jadi soal-soal intinya sebenarnya mengapa tidak bisa dilaksanakan bagi saya masalahnya bukan di masyarakat saya yakin masyarakat punya kearifan kearifan sosial kearifan masyarakat tapi problemnya adalah di elit mengapa elit bisa begitu karena banyak kepentingan ada kepentingan politik ada kepentingan kuasaan kepentingan kapital bahkan kepentingan keluarga dan seterusnya jadi kalau masyarakat maka saya sering mengatakan misalnya dalam konteks ini saja berkali-kali saya mengatakan Pancasila itu adalah pertama kali harus dilakukan untuk mengontrol pejabat negara bukan dilakukan untuk mengontrol masyarakat karena kalau dilakukan untuk pengontrol masyarakat itu negara otoriter kalau Pancasila dilakukan untuk pengontrol negara maka kalau ada BPIP tugasnya adalah bagaimana mengawasi pejabat negara dan lembaga-lembaga negara bukan mengawasi masyarakat masyarakat sudah selesai dia punya kearifan sendiri saya kira begitu mas Tansil terima kasih saya sedikit aja saya ingat dari risetnya laporannya Freedom House tahun 2019 itu yang mengatakan bahwa sayangnya semenjak Suharto jatuh orde baru berakhir itu indeks kebebasan sipil kita tidak beranjak sama sekali kalau zaman Suharto itu diberingkat 5 dari 7 terburuk maka kemudian di era yang sekarang ini bergisar antara 4 sama 5 dan itu tidak pernah bergeser selama 5 tahun terakhir berarti ada yang salah saya sepakat dengan Profesor Aidil saya kira memang ini ada yang salah dengan kebijakan negara kalau masyarakatnya saya kira memang kita dalam konteks negara itu kan sangat lemah sekali apapun yang dilakukan oleh negara seolah-olah itu tidak bisa kita ingkari begitu tapi kalau kemudian ada kebijakan negara yang kemudian mengingkari hak-hak masyarakat seolah-olah kita masih belum bisa untuk menuntutnya saya kira saya sepakat dengan Profesor Aidil saya kira yang harus jadi fokus itu malah justru negara dalam konteks di Indonesia itu karena mereka yang belum selesai masyarakat saya kira itu akan mengikuti apa kata negara karena negara dengan semua infrastrukturnya itu sangat sangat powerful sekali terima kasih oke terima kasih oke untuk pencela tanyaan selanjutnya Pak Riffky Ridho bisa disampaikan sendiri atau dibacakan monggo Pak Riffky Ridho Pak Riffky Pak Riffky halo ada di sini Pak Riffky enggak ada kalau enggak ada mungkin bisa ada ada monggo monggo Pak dibacakan saja Pak oh dibacakan saja oke oke untuk pertanyaan Pak Riffky ini ada panjang ada dua pertanyaan yang pertama ini terkait dengan pemerintah yang seringkali itu mengatasnamakan kedaruratan dan kepentingan nasional untuk membuat produk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sebetulnya menabrak banyak prinsip berbangsa dan bernegara dengan kondisi demikian itu apakah selaku proseden perpu bisa dimintai pertanggung jawaban ini yang pertama kemudian yang kedua istilah-istilah demi kepentingan nasional atau untuk menyelamatkan keuangan perekonomian negara itu juga sering disebutkan pemerintah air air ini sehingga untuk membuat produk hukum yang potensial menabrak prinsip demokrasi juga negara hukum dan apa kedua alasan tersebut bisa diletakkan sebagai bagian dari citra Pancasila dan konstitusi yang dapat menghalalkan tindakan pemerintah nah ini mungkin dari Pak Alhanif dulu aja mungkin ini terkait dengan hal ini minta Pak Alhanif menyampaikan terima kasih saya pernah bertanya sama mahasiswa saya begitu dalam konteks demokrasi di Indonesia dimana kemudian ada kelompok mayoritas dan minoritas dan itu sangat beragam apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh minoritas kan begitu saya kira pertanyaannya harus dibalik apa sih yang harus kemudian dilakukan oleh mayoritas jadi dalam konteks demokrasi itu tidak tidak boleh ada tafsir atas teman demokrasi kemudian ada pendinasan dari mayoritas kepada minoritas justru malah sebaliknya mayoritas lah yang kemudian yang mereka punya suara mereka punya otoritas mereka punya apa namanya punya semua akses terhadap keadilan terhadap kebenaran terhadap hukum macem-macem itulah yang kemudian bersuara untuk melindungi minoritas bukan sebaliknya seringkali kemudian makanya kemudian standar kebijakan itu kan berbeda-beda di antara satu wilayah dengan wilayah lain seolah-olah kemudian seringkali kelompok-kelompok yang rentan itu yang kemudian harus menyelesaikan diri nah kalau penyesuaian itu dianggap tidak tidak diberkenan dari apa tidak berkenan oleh kelompok mayoritas saya kira itu akan menjadi persoalan ya seharusnya justru dimanapun Anda berada dimanapun kita berada seharusnya mayoritas kemudian bersuara atas nama demokrasi maka kemudian mereka melindungi kelompok-kelompok yang rentan dan minoritas itu saya kira itu terus kemudian kalau darurat kalau kita dalam ini teori dasar saya kira ya atas nama darurat apapun itu tidak boleh digunakan oleh negara untuk membatasi ruang gerak kebebasan masyarakat kalau kemudian itu diskriminatif membatasi memang boleh tapi tidak boleh diskriminatif seringkali kemudian saya sepakat kemudian ada beberapa yang kebijakan yang kemudian ini darurat-darurat dan kemudian ada sebuah regulasi atau kemudian kebijakan sebenarnya sah kalau kemudian itu tidak mengandung unsur tadi yang saya kira dalam bahasa saya itu mengandung unsur kejahatan biar kemudian kita bisa mengingatnya lebih cepat daripada kemudian diskriminatif itu nanti bahasannya kurang kurang ganas saya kira kalau kemudian ada regulasi atas nama kedaruratan dan kemudian itu tidak mengandung kejahatan saya kira itu sah dalam konteks apapun tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah ruang gerda yang kemudian diciptakan oleh negara untuk menekan atau mungkin malah justru membatasi sebagian hak dasaran fundamental masyarakat saya kira itu menjadi salah satu persoalan serius dari kita terima kasih saya menambahkan mas Hanif jadi pembatasan hak asasi manusia itu kan dimungkinkan itu untuk kepentingan ketertiban kemudian keamanan lalu moral pertama orang lain sebenarnya harus respect kepada orang lain kemudian orang lain kemudian ketertiban keamanan moralitas nah di Indonesia memang ada yang ditambahkan yang tidak ada di dalam ICCPR maupun di dalam Universal Declaration of Human Rights yaitu agama jadi ada tambahannya jadi bisa memang membatasi itu tapi sekali lagi jangan sampai itu menghilangkan hal-hal yang paling mendasar termasuk soal diskriminasi dan ada non-terigible rights yang ada berapa enam hak asasi yang juga tidak boleh dikurangi sedang keadaan apapun misalnya soal hak hidup itu tidak boleh dikurangi dalam situasi kedauralatan termasuk hak beragama itu tidak boleh tapi dalam konteks misalnya beragama itu kan ada dua dimensi ada dimensi eksternum dan ada dimensi internum ada dimensi eksternum itu yang bersifat eksternal berkaitan dengan interaksi dengan publik misalnya itu memang bisa saja dibatasi tapi tetap tidak boleh mengurangi kepentingan dimensi internum nah ini balancing seperti ini yang kadang-kadang menyeditkan dalam kasus-kasus di Indonesia tentang penistaan agama itu saya harus mengatakan begini penistaan agama itu mudah sekali di Indonesia itu diputuskan karena memang itu ada pelatihannya dan mudah sekali kan hakim kan hanya butuh minimal dua alat bukti saja kalau ada perbuatannya ada ada begitu kemudian ada saksinya ya tinggal kemudian hakim mengkualifikasi saja apakah ini masuk ke dalam perbuatannya dan umumnya memang masuk selesai jadi tidak sampai misalnya ada 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 laporan kepada kami ini ahlinya kan macam-macam saudariat ahli macam-macam hakim tidak terikat oleh ahli dia terikat pada bukti yang paling pokokan sebenarnya ada perbuatannya kemudian ada saksi dan sudah selesai jadi ya dalam situasi tertentu seperti kasus perpu itu tidak ada masalah sebenarnya dengan perpu misalnya tapi disitu betul tidak boleh menggunakan hak asasi manusia dan memang tidak boleh ada unsur kejahatan ada unsur korupsi terutama karena kalau korupsi dalam situasi penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi pandemi seperti ini kan ancaman juga tidak sembarangan bisa hukuman mati kemudian yang kedua tadi soal ya demi kepentingan nasional saya saya ada riset kecil sebenarnya tentang undang-undang pers memang menarik ya di dalam undang-undang pers ini misalnya kalau boleh saya share sedikit sebentar saya share sebentar saya share sedikit eh mana ini ini riset kecil saja sebenarnya tidak mana ininya saya share screennya sebentar saya saya share screen oke nah ini bisa terlihat ya ya bisa saya catat yang sederhana saja misalnya kata keduatan rakyat demokrasi demokratis persatuan-kesatuan nasional keduatan rakyat keamanan keamanan negara hak asasi pada tahun 1999 di undang-undang pers itu keduatan rakyat ada tiga di undang-undang ITE jadi kurang lebih berapa tahun 10 tahun 20 tahun setelah itu 20 tahun setelah itu tidak ada kata keduatan rakyat tidak ada kata demokrasi dalam undang-undang ITE yang kemudian banyak menyeret ini apa menyeret orang-orang yang apa dikenakan karena penistaan itu ya kemudian tapi ada kata persatuan nasional keduatan negara keamanan gitu hak asasinya nol malah kemudian undang-undang KIP juga keduaatan rakyat tidak hanya satu demokrasi persatuan-kesatuan kosong tapi disitu keduaatan negara sangat kuat keamanan negara sangat kuat hak asasi itu tiga empat sebenarnya tapi yang satu itu adalah kata yang digunakan untuk hak kementerian hukum dan hak asasi manusia nah maknanya apa sebenarnya maknanya kita kita mengalami penurunan luar biasa dalam proses demokratisasi jadi ada kecenderungan penguatan dominasi negara ini dalam kaitan dengan kemerdekaan pers padahal kemerdekaan pers itu itu sering di dalam apa di dalam ICCPR itu covenant sipil dan politik itu disebut sebagai fundamental stone batu fundamental bagi gitu demokrasi kalau tidak ada kemerdekaan kemerdekaan pers maka demokrasi hilang saya hanya memberikan ini fakta saja dari sini bisa lihat bahwa sebenarnya memang ada penurunan tingkat demokratisasi di Indonesia karena penggunaan kata-kata yang saya tidak tahu belakangan memang sangat tinggi tahun tahun ini tahun 2008 saya kira begitu saja mas terima kasih Pak Riyad Pak Riyad ada pandangannya Pak Riyad masih online Pak Riyad sepertinya sudah halo Pak Riyad menanggapi pertanyaan Pak Rikki tadi ya tentang pemerintah saya memang bersamakan darurat darurat dan kepentingan nasional tadi ya itu itu tidak pernah ada dasar hukum di satu pasal pun untuk kepentingan darurat ada pasalnya bahwa presiden atau merintah boleh keadaan darurat tidak pernah ada di pasal apapun kecuali perpu boleh dikeluarkan dalam keadaan genting ini menilai genting ini juga tidak ada batasannya tapi itu adalah perangkat yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden seperti KPK KPK itu alat presiden untuk negakan undang-undang alatnya presiden tapi dilemahkan pun ya presidennya diam merasa dicoba dulu satu bulan dua bulan oke apapun presiden nomor satu mas dia yang punya otoritas penuh kalau ada orang yang paling harus paling sehat di Indonesia ini presiden harus paling sehat yang harus dijaga kesehatannya bugernya semuanya itu presiden bisa untuk mengawal kepentingan kita semua bisa untuk mengawal kepentingan kita semua jadi gak ada lagi darurat itu tindakan prostasi ngomong darurat itu halo 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 ya bisa ya saya kira seperti itu oke terima kasih selanjutnya pertanyaan terakhir dari pak birka latif kalau mungkin ada pertanyaan lagi silahkan ada pertanyaan lain dari pak birka latif pak birka latif bisa menyampaikan atau kita bacakan masih online tidak orangnya pak birka latif pak birka latif oke kami bacakan ya jadi ada pertanyaan dari pak birka latif apakah pancasila dan penerapannya dapat menyatukan kondisi saat ini dengan terlebih lagi dengan bahagian hoax tanggapan negatif atas isi pancasila sendiri serta malahnya baham-baham yang ini menjadi dasar dari pancasila supaya yang bisa dilakukan sebagai edukasi dan penguatan terhadap pancasila itu apa secara realnya prakteknya itu yang kita tanyakan oleh pak birka latif karena maraknya hoax dan tanggapan negatif bahkan oleh isi pancasilanya sendiri itu di banyak hoax yang bermunculan gitu mungkin tanggapan langsung dari pak riyad mungkin dulu yang tadi yang baru-barusan merespon pak riyad kalau gak ada lanjut dulu ke pak al-khanif dulu mungkin halo saya ulang pertanyaannya ya apa pancasila dan penerapannya bisa tetap dijalankan mengingat banyaknya tanggapan negatif terkait terkait covid pancasila terkait covid bukan covid hoax pak banyak hoax terkait pancasilanya sendiri pak di masyarakat itu sehingga butuh seperti ada penguatan atau pemahaman kembali terhadap pancasila caranya kita kemudian melaksanakan itu semua bagaimana kalau menurut pak riyad jadi tetap tetap ya peran-peran kayak BIP apa itu seharus mengakar pendidikan pancasila diskusi di sini pancasila karena apa sih pancasila sebetulnya apa pancasila itu hadiah terbesar umat islam bagi bahasa Indonesia sedangkan mayoritas Indonesia ini adalah umat islam sehingga diharapkan umat islamnya yang memberi contoh nomor satu enggak adalah agama setoleran islam terhadap ada aturan-aturannya bagaimana terhadap orang yang di luar islam bagaimana tetap menegakkan banyak contoh-contoh Rasulullah meskipun itu orang Yahvi orang Nasrani hak-haknya tetap dirindungi hak minoritasnya tetap terlindungi selama dia tidak melakukan perlawanan itu harus terapkan ini sudah kita ini sudah dasarnya sudah lahirnya sudah di tenggorokan semua ini ada pancasila semua jadi lebih mudah untuk diterapkan orang islam harus jadi contoh nomor satu orang islam harus jadi contoh nomor satu karena kita mayoritas disini harus memberi contoh bagaimana mayoritas bisa melindungi minoritas walaupun kita kita sebaliknya di Indonesia ini kan kita sebaliknya minoritas secara ekonomi minoritas kita minoritas didaktor kan banyak minoritas didaktor dengan ekonomi betapa orang minoritas berapa persen 2-3-4 persen bisa mengatur yang segitu banyak persennya tapi kita akan kembalikan nilai-nilai islam kita ayo kita semua yang beragama islam ini tentunya harus memberi contoh Rasulullah sudah ngasih arahan bagaimana cara bersahabat bertetangga bernegara ada namanya piaga magina dulu bagaimana mengelola suatu negara dengan melibatkan semua kepentingan Yahudi Nasrani orang-orang apa namanya kafirnya itu semua diajak bersama-sama ini harus kita ini harus kita contohkan sekarang di Indonesia ini negara tercinta kita terima kasih ya oke terima kasih Pak Ahlanif mungkin ada tambahan Pak Ahlanif saya kira saya meyakini bahwa tidak semua persoalan kehidupan kita itu bisa diselesaikan dengan Pantasila Pantasila itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang sangat makro bahwa dia pandangan politik kemudian sumber hukum begitu masa kemudian urusan kesehari-harian itu kemudian harus kita melihat Pantasila saya kira akan tidak bisa saya sepakat dengan Pak tadi Ahmad Ria tadi kalau misalnya kita orang beragama yaudahlah kita lihat agak apa tuntunan agama kita seperti apa begitu saya meyakini tidak Pantasila tidak harus dibawa ke hal yang sangat remeh temeh begitu karena itu akan justru menurunkan derajat dari Pantasila dia adalah pandangan filosofis negara ini kalau misalnya pandangan filosofis maka kemudian grand design pengaturannya juga harus besar kalau yang hal-hal yang besar saya kira tadi itu menyangkut kebijakan negara menyangkut kemudian misalnya konsep keadilan konsep kebenaran macam-macam saya kira itu terima kasih Prof. Idul sudah tambah di unmute dulu mungkin Prof. Idul belum di sudah dengaran belum sudah sudah jadi ada salah satu hakim dimana di Amerika pernah mengatakan bahwa hukum itu dia mengembang di atas etika agak lupa namanya law floats on the sea of ethics jadi hukum itu mengambang di atas etika di atas lautan etika jadi etika itu penting nah apakah etika itu mesti berasal di Pancasila tidak banyak sekali etika itu bisa berasal dari agama bisa berasal di hati nurani kita bisa berasal dari kebudayaan kita Pancasila itu kan kalau dalam konsep hukum dia kan sama dengan reks fikta jadi buatan dia kan dibuat bukan sesuatu yang bersifat sosiologis ada satu tulisan tapi mungkin agak kontroversial saya agak jarang mengutip karena memang tidak enak juga dari dari Lohman jadi bukunya itu tentang Pancasila dia mengatakan Pancasila itu lima silanya itu bertentangan satu sama lain misalnya ketuhan Nama Esa dengan dengan kemanusiaan yang satu teosentris yang satu antroposentris itu bisa bertentangan kemudian sila kedua dan ketiga itu bertentangan juga yang satu nasionalistik yang satu universalistik terus begitu bahkan misalnya sila ketiga dan keempat itu bertentangan yang satu bisa melahirkan nasional apa melahirkan kedaulatan negara yang satu kedaulatan rakyat tapi nama menarik ya dia menganalisis tapi karena yang merumuskannya Soekarno dan Soekarno itu adalah orang Jawa dan orang Jawa itu cenderung sinkretik dia bisa menyelesaikan realitas empirik di dalam secara kognitif secara logis selesai itu kelihatannya padahal kenyataannya tidak nah itu problem yang kita hadapi artinya kita harus realisi saja bahwa Pancasila itu hanya salah satu sumber saja banyak nilai etika yang lain ada agama ada nilai-nilai budaya ada hati nurani kita ada moralitas keluarga kita itulah yang kemudian menjadi lautan etika membuat kita itu membuat negara kita sebagai cerminan dari hukum nasional itu menjadi mengambang menjadi hidup kalau dalam Islam kan dulu itu ada 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 kitab dari kita fikir pertama mungkin orang NU belajar ini kitab Safina itu kan kitab perahu saya itu selalu membayangkan jadi perahu ini kan kita fikir ya perahu itu fikir gitu lautannya itu etika nah etika ini yang harus kita rawat jadi bukan hanya merawat merawat Pancasila sebagai satu-satunya tidak Pancasila bukan panasya bukan satu-satunya obat bujaran banyak sekali yang mempersatukan kita saya tadi sebutkan secara sisiologis kita bisa dipersatukan oleh bahasa Indonesia secara yuridis kita bisa dipersatukan dengan undang-undang dasar 45 tapi secara ideologis kita dipersatukan oleh Pancasila ada teman saya di mana di di Australia itu heran dengan kata kesaktian Pancasila herannya kenapa Pancasila itu kan sangat rasional tapi kemudian di persepsi menjadi sangat mistis gitu kata kesaktian itu kan mistik sekali irasional nah ini juga menarik artinya apa disitu ada ada proses mistifikasi Pancasila dan itu saya kira yang yang apa melebih-lebihkan Pancasila jadi ya kita proporsional rasional saja meletakkan Pancasila hanya sebagai salah satu nilai dalam kehidupan berbangsa yang mempersatukan bangsa ini banyak yang mempersatukan kita dan dengan demikian kita harus melihat Pancasila yang proporsional sebagai kalau siapa kalau Bung Karno kan melihatnya sebagai filosofi sohranslah gitu kan itu apa sebagai dasar filosofat tetapi kan hidup kan bukan oleh dasar filosofat saja ada juga agama jadi banyak hal kita tidak tidak bisa hidup hanya dengan Pancasila banyak-banyak dan kita semuanya kita optimalkan saja saya kira begitu terima kasih Prof. Edul sekaligus mungkin ada closing statement Prof. Edul terkait dengan materinya ada mungkin satu kalimat ya begini sebenarnya kalau dalam konteks sistem peradilan penegakan Pancasila itu kan yang paling pokok sebenarnya ini pemahaman lebih tepat pemahaman pemahaman global juga bahwa kunci pokoknya itu adalah pada tiga tadi pada kemendirian peradilan independensi judicial kemudian kompetensi hakim dan penegak hukum yang juga harus kuat jadi dia memang harus betul-betul profesional dan yang ketiga itu punya integritas bahkan yang pertama mungkin integritas jadi posisinya integritas kompetensi kemudian melahirkan kemendirian kalau ini sudah tercipta maka negara hukum Pancasila bisa disebutkan negara hukum berdasarkan Pancasila itu bisa ditegakkan tanpa itu tidak mungkin kita tidak bisa bicara Pancasila tanpa integritas kita tidak bisa bicara Pancasila tanpa kompetensi jadi basicnya adalah tiga hal tadi terima kasih oke terima kasih prop jadi untuk kuncinya di sistem peradilan pada kemandirian profesionalitas dan integritas lanjut ke Pak Alhanif mungkin ada closing statement Pak Alhanif saya dengan materi saya tidak ada tadi yang sudah saya simpulkan di slide terima kasih untuk Pak Ahmad Riat mungkin ada satu saja bahwa distraksi Pancasila banyak disusupkan dalam undang-undang distraksi Pancasila itu banyak disusupkan dalam undang-undang untuk kepentingan pemerintah dan pemilik modal dengan meninggalkan kepentingan masyarakat banyak sekali Pak Zamtan sudah mulai Minerva mulai undang-undang HIP mulai undang-undang Omnis macam-macam itu kepentingan pemilik modal dan kepentingan pemerintah oke terima kasih oke terima kasih Adas para narasumber untuk materi hari ini terkait dengan distraksi Pancasila dalam kehidupan negara kita ini ya kita sudah menyelesaikan materi dari keempat narasumber untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab untuk Pak Dr. Hamdan Zulfan nanti akan kita sampaikan ke yang kesambutan untuk notulensi dan materi akan diserakan juga mungkin nanti muncul di deskripsi dari Youtube jadi untuk materi hari ini saya Nia Iri selaku moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada para rambut atas waktunya kami kembalikan kembali pada MC terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya pamit duluan ya